Luan dan Fuyu menginap sepanjang malam, dan Fuyu tidak pergi sampai fajar. Tentu saja, keduanya tidak tinggal di atap sepanjang waktu. Mereka hanya duduk di atap sebentar sebelum berangkat. Mereka pergi ke asrama untuk istirahat dan tidur, seperti saat mereka di sekolah. Tentu saja yang membedakan adalah keduanya tidak memiliki kamar tidur terpisah, melainkan tinggal dalam satu kamar. Bedanya, dulu Luan tidak sengaja melihat tubuh telanjang Fuyu dan hampir meninggalkan akademi, tapi sekarang, itu wajar. Mereka tidak tidur sepanjang malam. Setelah fajar, Luan menyuruh Fuyu pergi. Fuyu membuka arrai teleportasi, tetapi tidak langsung memasukinya. Dia berbalik untuk melihat Luan. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan berdiri di sisiku, kata Fuyu. Luan terkejut, tapi dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, Iya. Fuyu tersenyum dan berkata, kalau begitu, berkultivasi lebih cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Jika Fuyu mengatakan ini, itu berarti dia berada di bawah banyak tekanan. Dia menganggup lagi dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi. Fuyu tersenyum. Ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Luan, Momo ngomong, ada satu hal lagi. Apa itu? Luan mengira itu ada hubungannya dengan musuh Fuyu, jadi dia segera bertanya dengan sungguh-sungguh. Melihat ini, Fuyu tersenyum ringan dan berkata, bukan aku, tapi kamu. Saya katakan sebelumnya bahwa Anda dapat meluangkan waktu untuk membawa empat wanita yang tersisa ke kamar Anda. Apakah kamu tidak melakukan satu pun darinya? Luan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Fuyu tiba-tiba menyebutkan ini. Dia selalu merasa agak canggung membicarakan hal ini di depan Fuyu, tapi dia masih menggaruk kepalanya dan berkata, Ya, saya serius. Fuyu memandang Luan dan berkata dengan lembut, Selama konferensi apoteker, para wanita ini mati untukmu, dan aku menemukan alasan untuk menerima mereka. Anggap saja seolah-olah mereka telah mati sekali. Saya tahu Anda ingin menunggu sampai semuanya selesai, tetapi perang sesungguhnya jauh di luar imajinasi Anda. Bahkan jika Anda menang, peluang Anda untuk bertahan hidup masih kecil. Jangan sampai kita semua mati pada akhirnya, tapi wanita-wanita ini masih belum menjadi milikmu. Mendengar kata-kata Fuyu, dia menatap Fuyu dengan kaget. Memikirkan hal itu, segalanya akan menjadi sangat serius. Tapi, Luan mengalami konflik. Bahkan jika Fuyu mengatakan itu, masih sulit baginya untuk berubah pikiran. Saya sudah menerimanya, jadi saya tidak akan menolaknya seperti sebelumnya, kata Fuyu. Tentu saja, kamu yang memutuskan apa yang harus kamu lakukan. Aku tidak memaksamu. Setelah mengatakan itu, Fuyu memberi Luan satu ciuman indah terakhir sebelum berbalik dan pergi melalui susunan teleportasi. Melihat lingkaran teleportasi biru mendekat, Luan berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di bawah gurun Gobi, persatuan APS. Luan kembali dari luar pada jam 7 pagi. Ketika dia keluar dari susunan teleportasi dan memasuki ruangan, dia terkejut menemukan bahwa ketujuh wanita itu semuanya ada di sana. Luan tercengang. Jelas sekali dia sangat terkejut. Dia melihat ketujuh wanita itu semuanya memasang ekspresi cemas di wajah mereka. Setelah melihatnya muncul, mereka semua menghela nafas lega dan mendekatinya. Kemana suamiku pergi? Suara Liu Yi bergetar ketika dia bertanya, mengapa dia tidak kembali tadi malam. Luan terkejut. Baru kemudian dia ingat bahwa ketika dia pergi, dia berkata bahwa dia akan segera kembali. Namun, ia pergi semalaman, yang memang membuat keluarganya sangat khawatir. Melihat wajah pucat ketujuh wanita itu, Luan menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bersalah. Dia berkata, saya minta maaf telah membuat Anda khawatir. Dibandingkan merasa khawatir, melihat Luan kembali dengan selamat adalah hal yang paling beruntung bagi ketujuh wanita itu. Melihat ketujuh wanita itu tidak berniat menyalahkannya, hati Luan berubah lagi. Dia, memang membuang-buang waktu para wanita ini. Faktanya, semua orang sudah mengetahui keberadaan empat wanita yang tersisa. Bahkan orang-orang di Aliansi Es dan Api memperlakukan empat wanita lainnya yang berstatus nyonya. Namun, dia sudah lama tidak mengakuinya. Dia benar-benar menipu dirinya sendiri dan orang lain. Ketujuh wanita itu bertanya pada Luan kemana Luan pergi dengan penuh perhatian. Namun, Luan menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya mengambil keputusan. Dia berkata kepada keempat wanita itu, kalian berempat pergi dulu. Ada yang ingin kukatakan. Kempat wanita itu terkejut. Mereka sedikit banyak merasa sedih di hati mereka. Sekalipun mereka semua adalah keluarga, posisi Yao, kecantikan Yang, dan Liu Yi selalu berbeda dari mereka. Mereka lebih seperti keluarga. Namun, keempat wanita itu tidak berkata apa-apa. Mereka bahkan tidak mengungkapkan kekecewaannya dan segera pergi. Ketiga istri tersebut sebenarnya sangat mencintai keempat wanita tersebut. Namun, tidak ada yang bisa memaksa Luan dalam masalah ini. Jika tidak, mereka hanya akan kehilangan posisinya di hati Luan. Liu Yi menutup pintu, melihat Luan dari jauh, dia dengan lembut bertanya, apa yang ingin dikatakan suamiku? Luan tidak ragu-ragu lagi. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, saya ingin berdiskusi dengan Anda. Kapan harus menikahi mereka? Saat kata-kata ini keluar, tubuh ketiga wanita itu gemetar. Mereka memandang Luan dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa Luan benar-benar akan mengambil inisiatif untuk membicarakan masalah ini. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk menikahi mereka. Harus diketahui bahwa selain Fuyu, Luan terpaksa menikahi mereka bertiga. Yao terpaksa menyelamatkan nyawanya, si cantik yang terpaksa menikahinya karena dia mabuk, dan Liu Yi secara pribadi dipilih oleh Fuyu. Intinya, bukan Luan yang berinisiatif menikahi mereka. Melihat ekspresi terkejut ketiga wanita itu, Luan tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu mereka tentang bagaimana dia bertemu Fuyu di Akademi Star Fire tadi malam. Namun, dia tidak banyak bicara, dan hanya mengatakan bahwa Fuyu setuju untuk membiarkan dia melakukannya. Mendengar bahwa Luan benar-benar bertemu Fuyu, ketiga wanita itu semakin terkejut. Mereka terkejut dengan pemahaman diam-diam di antara keduanya, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa lega. Jika bukan karena Fuyu, Luan tidak akan melakukan perubahan seperti itu. Kapan menikahkan mereka berempat, dan bagaimana urutannya, pasti banyak pertanyaan. Luan memandang ketiga wanita itu dan berkata dengan lembut, Saya sendiri tidak dapat memahaminya, jadi saya ingin meminta bantuan Anda. Ketiga wanita itu bahkan lebih terkejut lagi, ketika mereka saling memandang. Bahkan bagi Liu Yi, masalah ini terlalu mendadak. Namun mau tak mau harus diakui bahwa sekarang adalah kesempatan sempurna. Semua orang bersembunyi di bawah tanah, tanpa banyak misi yang harus dijalankan, dan tidak banyak hal yang harus dilakukan. Adalah tepat baginya untuk menikah. Kekhawatiran Luan sangat beralasan. Urutan pernikahan akan menentukan status masa depan mereka. Meski ketujuh wanita tersebut selama ini selalu memperlakukan satu sama lain sebagai keluarga, namun di dalam hati mereka pasti akan ada perbedaan. Kami akan membantumu berpikir. Liu Yi langsung berkata, Kapan kamu ingin menikah? Secepat mungkin, Luan menarik napas ringan. Karena dia sudah memutuskan, tidak perlu menundanya. Terlebih lagi, dia tidak ingin berlarut-larut terlalu lama dan mengalihkan perhatiannya dari latihannya. Dia berkata, Bantu aku memutuskan. Liu Yi mengangguk, dan berkata, Baiklah, kami bertiga akan mendiskusikannya sesegera mungkin. Kami akan memberi anda hasilnya secepatnya sore ini. Oke. Luan tersenyum, memandang ketiga wanita itu dan berkata, Terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah itu, Luan tidak tinggal lebih lama lagi, tetapi kembali ke kamarnya dan mulai berlatih. Dia tidak ingin membuang waktu. Hanya tiga wanita yang masih berdiri di dalam kamar. Perubahan sikap Luan yang tiba-tiba berdampak besar pada ketiga wanita itu. Mereka bertiga terlalu terkejut, tapi Luan menerima keempat wanita itu membuat mereka sangat bahagia. Tapi, bagaimana mereka mengatur pesanannya? Waktunya mudah untuk diputuskan. Bagi para wanita di keluarga, mereka tidak peduli dengan hari baik, selama mereka bisa menjadi istri Luan, itu sudah cukup. Apalagi saat ini mereka tidak menghindari pernikahan, jadi ada banyak waktu. Sebaliknya, perintahlah yang paling penting. Ketiga wanita itu mulai berdiskusi. Setiap wanita adalah keluarga, dan ketiga wanita tersebut tidak memiliki motif egois. Perintah ini tidak dapat dibagi berdasarkan tingkat cinta wanita terhadap Luan. Hal yang sama terjadi pada semua orang. Itu hanya dapat ditimbang berdasarkan urutan pertemuan para wanita ini dengan Luan, serta komitmen mereka terhadap Luan. Saat ketiga wanita itu berdiskusi, Luan menutup matanya di kamarnya. Sejujurnya, setelah menceritakan masalah ini kepada ketiga wanita itu, dia merasa jauh lebih tenang, seolah-olah sebuah batu yang selama ini menekan hatinya telah terangkat. Hal ini membuat bebannya berkurang, dan dia bisa berkultivasi dengan lebih damai. Keberadaan keempat wanita tersebut juga menjadi tekanan baginya pada level tertentu. Dia tidak menikahi keempat wanita itu, jadi setiap kali dia melihat mereka, dia merasa sangat rumit. Sekarang semuanya akan beres, Luan bisa merasa tenang sepenuhnya. Dengan cara ini, Luan telah berkultivasi. Sore harinya, dia tidak muncul, dan ketiga wanita itu tidak mengganggu kultivasinya. Dia telah membuat banyak kemajuan dalam perhitungan ruang, tapi itu masih jauh dari cukup. Luan merasa bahwa ketika dia bisa menghitung ruang sepenuhnya, kekuatan ruang yang bisa dia kuasai akan meningkat pesat. Bahkan kemampuan bertarungnya tidak akan kalah dengan empat jenis roda takdir di garis darahnya. Di malam hari, Luan keluar dari kamarnya. Perhitungan ruang menghabiskan terlalu banyak divine sense-nya, jadi dia perlu istirahat. Dia datang ke ruang kerja Liu Yi dan menemukan ketiga wanita itu masih di sana. Bagaimana itu? Luan bertanya sambil tersenyum. Jelas sekali, dia sudah santai. Saat ketiga wanita itu melihat Luan, mereka semua berdiri. Liu Yi berkata, Suamiku, apakah kamu mengatakan bahwa kita bertiga yang memutuskan? Itu benar. Luan terkejut dan mengangguk. Kalau begitu mari kita makan malam bersama sebagai satu keluarga. Liu Yi tersenyum dan berkata, Mari kita bicarakan hal ini saat makan malam. 2.462 Di malam hari, semua orang kembali duduk bersama untuk makan malam. Hidangannya sangat sederhana, karena hari ini adalah hari ulang tahun Luan, ketujuh gadis itu memasak sendiri. Semua orang duduk mengelilingi meja bundar. Melihat keempat gadis itu lagi, keadaan pikiran Luan sudah berbeda dari pagi hari. Bukan hanya dia, Yao, Beauty Yang dan Liu Yi juga sama. Liu Yi mengangkat cangkirnya, dan mengajak semua orang bersulang lagi untuk Luan untuk merayakan ulang tahunnya. Tetapi setelah semua orang minum, Liu Yi tidak meletakkan cangkir anggurnya, tetapi mengisinya lagi. Yao dan si cantik yang juga sama. Kempat gadis itu sedikit bingung, tapi segera menyusul menuangkan wine. Hal kedua adalah memberi selamat kepada keempat adik perempuanku. Liu Yi tiba-tiba menoleh untuk melihat keempat gadis itu, dan berkata sambil tersenyum bahagia. Kempat gadis itu tertegun, bingung, dan tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya memandang Liu Yi. Liu Yi memandang keempat gadis itu, dan senyumnya semakin lebar. Sebenarnya, dia ingin membuat mereka dalam ketegangan, tapi keempat gadis itu sudah terlalu lama menunggu Luan. Dia tidak tahan, dan langsung berkata, Pagi ini, Luan berdiskusi dengan kami bertiga. Dia sudah memutuskan, untuk menikahi keempat adik perempuanku. Bas! Tubuh halus keempat gadis itu bergetar, dan segera menoleh untuk melihat ke arah Luan. Sejenak emosi keempat gadis itu seakan kesurupan, bahkan lupa mengungkapkan keterkejutannya. Keempat gadis itu memandang ke arah Luan, dan setiap pasang mata memancarkan cahaya ketidakpercayaan, seolah-olah mereka sedang mencari konfirmasi dari Luan. Luan mengangguk ringan, dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak ingin menundamu lagi. Setelah menerima jawaban tegas dari Luan, keempat gadis itu benar-benar tercengang. Kejutannya begitu besar sehingga mereka tidak memiliki imajinasi atau peringatan apapun, dan kegembiraan di hati mereka langsung menyebar seperti ledakan. Untuk sesaat, mereka tidak mampu mengungkapkan emosinya, jadi, keempat gadis itu hampir seketika menangis. Melihat keempat gadis itu menangis, bahkan Liu Yi tidak menyangka. Ketiga gadis itu buru-buru melangkah maju untuk menghibur mereka. Keempat wanita itu tahu bahwa mereka tidak boleh menangis. Menangis akan mempersulit Luan, tapi mereka tidak bisa menahan air mata. Itu seperti sungai yang mengalir bertahun-tahun. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak bisa berhenti menangis. Melihat air mata keempat wanita itu, Luan merasa lebih bersalah. Setelah sekian lama, keempat wanita itu perlahan menjadi tenang. Kali ini, Liu Yi melanjutkan topik aslinya dan berkata, kami telah memutuskan urutan dan tanggal pernikahan. Kempat wanita itu tercengang dan dengan cepat menatap Liu Yi dan Luan. Bahkan mereka akan sedikit banyak peduli dengan keteraturan dalam hati mereka. Bahkan Luan tidak tahu bagaimana keputusan ketiga istrinya. Liu Yi tidak membuatnya terus menebak-nebak dan langsung berkata, urutannya adalah kakakmu, kakak Lan, kakak Yan, dan Suwanger. Liu Yi dengan lugas menyatakan perintah tersebut, yang mengejutkan keempat gadis itu. Sebenarnya pesanan ini diputuskan bersama oleh Yao Yao, Beauty Yang, dan Liu Yi, dan hampir tidak ada perbedaan. Mereka semua berpikir begitu. Tidak peduli apakah itu saat mereka mengenal satu sama lain, atau kekuatan dan masa depan mereka saat ini, Yang Mu memimpin di antara keempatnya. Tanpa mempertimbangkan hubungan antara kecantikan Yang dan Yang Mu, Yang Mu pasti akan menduduki peringkat pertama. Tapi karena dia sudah memutuskan untuk menjadi wanita Luan, hubungan di masa lalu tidak lagi penting. Hubungan si cantik Yang dan Yang Mu memang terlalu istimewa, namun karena hal ini, terlalu banyak hal yang terjadi antara Luan dan Yang Mu, dan juga terlalu banyak hal yang terjadi antara si cantik Yang dan Yang Mu. Dan mulai sekarang, semuanya harus dimulai dari awal. Alasan mengapa yang kedua adalah Liulan adalah karena dia telah menghabiskan banyak waktu bersama Luan di kota Serigala Hitam. Saat berada di Meteor Trail City, hubungan antara Kong Yan dan Luan tidak bisa dibandingkan, sehingga Kong Yan hanya bisa menduduki peringkat ketiga. Sedangkan untuk Suang Er, bahkan lebih dari itu. Termasuk dia yang termuda, semua orang telah melihatnya tumbuh sedikit demi sedikit, dan sudah terbiasa memperlakukannya sebagai adik bungsu mereka. Di antara ketujuh gadis itu, yang paling sulit adalah Yang Mu. Sampai saat ini, meskipun Luan telah mengisyaratkan dirinya sendiri berkali-kali di dalam hatinya, dan juga berjanji untuk memperlakukan si cantik Yang dan Yang Mu secara berbeda, dia masih diganggu oleh etika sekuler, dan sangat sulit untuk melompat keluar. Luan memandang Yang Mu, dan Yang Mu juga melihatnya. Mata Yang Mu berkaca-kaca, namun kegugupan di wajahnya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Dia takut. Bahkan jika Liu Yi telah mengumumkan bahwa dia adalah wanita pertama, dia tetap takut. Takut Luan akan menolaknya, takut dia melewatkan langkah terakhir. Sejak si cantik yang menjadi wanita Luan, Yang Mu selalu menjadi orang yang paling khawatir di antara ketujuh gadis itu, merasa tidak nyaman siang dan malam. Tiga gadis lainnya hanya perlu menunggu kebahagiaan mereka, tapi dia mungkin tidak akan pernah punya kesempatan. Tangan Luan di bawah meja terkepal rat. Meskipun dia tampak baik-baik saja di permukaan, dia juga berjuang dan gugup di dalam hatinya. Adegan ini dilihat oleh Yao dan si cantik Yang yang berada di sampingnya. Tapi si cantik yang tidak bisa ikut campur, begitu pula Yao. Dia hanya bisa menunggu Luan membuat pilihannya sendiri. Akhirnya, setelah sepuluh nafas, Luan menarik nafas dalam-dalam, lalu mengangguk. Baiklah, Luan memandang Liu Yi dan berkata, Saya setuju. Akhirnya mendapatkan jawaban yang diimpikannya, tubuh yang mu gemetar, dan dia tidak bisa lagi menahan air matanya dengan kedua tangan menutupi wajahnya. Adegan ini, di mata pihak luar, pasti memberontak, apalagi bertentangan dengan etika. Apakah ini hubungan yang bernasib buruk? Benar juga bahwa dua wanita yang dekat satu sama lain jatuh cinta pada pria yang sama di waktu yang bersamaan. Itu memang merupakan hubungan yang bernasib buruk. Tidak ada keraguan bahwa masalah ini akan dibicarakan oleh dunia, dan oleh semua sekte. Sebelum hari ini, klan Lu yang menerima kecantikan Yang dan Yangmu pada saat yang sama sudah dianggap sebagai lelucon oleh dunia. Namun, bagaimanapun juga, mereka belum benar-benar menikah, dan masih ada secerca harapan. Tapi begitu berita itu diumumkan ke publik, bisa dibayangkan tekanan pada Luan. Itu baik-baik saja bagi kedua wanita itu, tetapi masalah si cantik yang mengorbankan akal sehatnya kepada Luan bukan lagi rahasia di sekte tersebut karena kebocoran dari sekte kota ungu. Semua orang hanya akan mengejek dan mengejek Luan, mengira Luan memaksa kedua wanita itu, tapi ini sudah merupakan hasil terbaik yang diinginkan Luan. Ia tak ingin merusak nama baik kedua wanita tersebut. Masalah ini akan menjadi noda permanen di hati dunia bagi Luan. Di bawah kenyamanan semua orang dan kendali putus asa Yangmu, dia akhirnya menahan air matanya dan tidak lagi menangis. Dia memandang Luan, dan Luan juga menatapnya, dan menunjukkan senyuman. Karena dia telah memutuskan untuk menerimanya, dia akan menerimanya dengan sepenuh hati, dan membuang semua pikiran negatif. Apakah kamu sudah memutuskan tanggalnya? Luan memandang Liu Yi dan bertanya. Saya sudah memutuskan. Liu Yi berkata, hari ini adalah hari ulang tahun suami, sebaiknya jangan mencampurkan hari-hari itu, jadi bagaimana kalau besok? Besok. Sangat cepat. Namun, Luan tidak menolak, dia tidak ingin membiarkan hal-hal berlarut-larut dan mengganggu kultifasinya, jadi dia menganggup dan berkata, oke. Kemudian, Luan memandang Yangmu dan berkata, bagaimana menurutmu? Melihat Luan berbicara dengannya, wajah Yangmu tiba-tiba memerah, tetapi bagaimana mungkin dia, yang telah ketakutan selama bertahun-tahun, ragu-ragu, meskipun dia pemalu, dia dengan cepat menganggup dan berkata, oke. Melihat penampilan Yangmu, kenam wanita itu menunjukkan senyuman bahagia. Akhirnya batu terbesar dalam keluarga diruntuhkan, semua orang merasa sangat santai. Tiga saudara perempuan, jangan terlalu cemas. Liu Yi memandang Liulan, Kong Yan dan Suanger dengan tatapan ambigu, dan berkata dengan nada menggoda, kamu juga akan sangat cepat. Ketiga wanita itu langsung tersipu, bagi mereka, selama mereka bisa bersama Luan, itu sudah cukup. Soal ketertiban, meski peduli, tak ada apa-apanya dibandingkan kebersamaan. Karena semua orang tidak keberatan, masalah ini diselesaikan. Liu Yi berkata sambil tersenyum, besok adalah pernikahan, hari ini semua orang harus bersiap dengan baik. Kemudian, Liu Yi memandang Yangmu, yang emosinya masih tidak stabil, dan berkata dengan bercanda, kamu adalah pengantinnya besok, apakah kamu masih ingin menangis sampai matamu bengkak? Tubuh Yangmu bergetar, dan dia segera menyeka air matanya karena ketakutan, tidak membiarkan dirinya menangis lagi. Melihat hal ini, senyuman semua orang menjadi semakin lebar, apapun yang terjadi, hal ini membuat semua orang semakin bahagia di masa sulit. Ketujuh wanita itu tahu bahwa Luan sangat ingin berkultivasi, jadi mereka tidak memintanya membantu mempersiapkan hal-hal ini, dan ketika dia dibutuhkan, mereka akan menemukannya. Untuk menciptakan dunia dua orang yang nyata bagi Luan dan Yangmu, Liu Yi telah memutuskan untuk menggunakan tempat persembunyian berikutnya yang telah disiapkan oleh Ice Fire Union sebagai tempat pernikahan keduanya, dan semuanya akan diatur di sana. Bagi ke enam wanita tersebut, waktu bahagia selalu sangat cepat, namun bagi Yangmu, waktu tunggunya selalu sangat lama. Akhirnya, itu adalah hari berikutnya. 2463. Keesokan harinya, di ruang bawah tanah yang luas di bawah pegunungan. Ini adalah tempat persembunyian berikutnya yang disiapkan oleh persatuan es dan api. Semua bangunan telah disiapkan, ini sangat sederhana bagi guru surgawi tingkat 8. Wilayah pribadi klan Lu masih terletak di utara. Saat ini, pavilion di wilayah pribadi semuanya dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna. Warnanya merah meriah. Pernikahan ini tidak bisa dilaksanakan menurut dunia biasa. Bagaimanapun, Luan dan si cantik yang memiliki hubungan khusus, jadi semuanya sederhana. Selama ini semua pernikahan wanita masih sangat sederhana. Luan berada dalam masa sulit, jadi mereka tidak mempedulikan hal ini. Mereka hanya peduli apakah mereka bisa menjadi wanitanya. Yangmu telah lama menunggu di ruang bawah tanah ini. Saat tengah hari, Luan tiba. Di ruang bawah tanah yang luas, hanya ada dua orang. Luan berdiri di luar pavilion dan mengangkat kepalanya untuk melihat pavilion merah yang meriah di depannya. Bahkan dia tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya masuk. Melalui persepsi, dia dengan mudah menemukan ruangan tempat yangmu berada. Sesuai kesepakatan Liu Yi, pernikahan akan menunggu hingga jamuan makan. Pada siang hari, Luan perlu memasak nasi. Luan berjalan dengan lembut di koridor. Dia tidak menyembunyikan auranya. Sebaliknya, dia melepaskan beberapa. Jelas, dia ingin yangmu merasakannya. Tujuannya adalah agar dia bersiap. Akhirnya, Luan berdiri di luar pintu. Berderit. Mengangkat tangannya, Luan mendorong pintu yang setengah terbuka, mengeluarkan sedikit suara. Saat suara itu terdengar, yangmu yang berada di tempat tidur jelas gemetar. Yangmu duduk di tempat tidur, mengenakan gaun pengantin berwarna merah. Gaun pengantin ini sangat indah. Rock itu menutupi seluruh tempat tidur dan lantai sekitarnya. Dia mengenakan mahkota emas di kepalanya. Manik-manik tirai sedikit bergoyang, separuh wajah yangmu tertutup. Tapi meski begitu, dia tetap sangat cantik. Saat ini, Yangmu bahkan lebih gugup daripada Luan. Duduk di tempat tidur, dia menundukkan kepalanya. Dia bahkan tidak berani melihat ke arah Luan di pintu. Tangannya saling terkait, tubuhnya juga sangat tegang. Tapi Luan di depan pintu tidak berhenti. Setelah melewati ambang pintu, langkah kaki itu semakin dekat hingga dia berdiri di depannya. Dia bahkan memejamkan mata, tidak berani melihat. Pada saat ini, tangan Luan yang terangkat telah tiba di depannya. Dia dengan lembut memindahkan manik-manik tirai ke kedua sisi dan dengan lembut memegang wajah Yangmu, membuat dia menghadapnya. Saat ini, tidak peduli betapa gugupnya Yangmu, dia hanya bisa membuka matanya dan melihat Ria di depannya. Keduanya saling memandang. Sejujurnya, sejak Yang Meiren menjadi istri Luan, mereka berdua sudah lama tidak saling memandang dengan saksama. Keduanya saling memandang, tapi tak satupun dari mereka tahu harus berkata apa. Namun, karena dia tidak tahu harus berkata apa, dia tidak perlu mengatakan apapun. Luan memandang Yangmu, yang bahkan lebih gugup darinya. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa tegangnya aura wanita itu. Pada titik ini, keduanya telah menjadi kenyataan, dan tidak ada jalan keluar. Oleh karena itu, Luan berinisiatif untuk membungkuk dan mencium bibir merah halus Yangmu. Saat keduanya bersentuhan, tubuh halus Yangmu tiba-tiba bergetar. Sepertinya dia tidak lagi gugup. Dia menutup matanya dan mengangkat lengan rampingnya untuk melingkari leher Luan. Lalu, Luan menekan Yangmu di tempat tidur. Pemandangan musim semi membuat seluruh ruang bawah tanah yang luas menjadi sangat panas. Hingga sekian lama kemudian, keduanya yang baru menikah akhirnya berhenti dan diam-diam berbaring di ranjang. Yangmu sangat pemalu. Dia berbaring di pelukan Luan dan tidak berani mengangkat kepalanya. Dia yang baru pertama kali berhubungan seks memikirkan penampilannya barusan. Dia sangat pemalu bahkan telinganya menjadi merah. Setelah melakukan apa yang perlu mereka lakukan, mereka berdua telah menjadi suami istri sejati. Luan memandang wanita yang berada di dekatnya dan merasa bahwa dia harus mengatakan sesuatu. Saya tidak pernah melupakan perjanjian kita. Luan memandang Yangmu dalam pelukannya dan berkata, Aku akan memperlakukanmu sebagai wanita sejati, dan mulai sekarang, aku akan dengan sepenuh hati memperlakukanmu sebagai istriku. Aku tidak akan mencampurkan emosi lain denganmu. Aku harap kamu akan melakukannya. Menjadi sama, kamu dan aku hanyalah suami istri. Yangmu dalam pelukannya mendengarkan kata-kata Luan. Bahkan setelah mengalami gairah tadi, dia masih merasakan tekanan yang berat di hatinya. Dia khawatir Luan akan memperlakukannya berbeda dari wanita lain di masa depan. Namun setelah mendengar kata-kata tersebut, dia akhirnya melepaskan semua kekhawatirannya. Dia percaya pada Luan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat matanya merah. Namun, dia menahan air matanya dan berinisiatif untuk mencium Luan. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di bawah Gobi, persatuan APS. Hingga malam harinya, Luan dan Yangmu kembali ke Ice Fire Union. Bagaimanapun, Luan sudah mengalaminya. Entah itu mentalitasnya atau kulitnya, dia sudah lebih tebal. Tapi Yangmu berbeda. Pipinya semerah terbakar, dan dia seharusnya tidak memandang keluarganya sama sekali. Anggur pernikahan sudah disiapkan. Semua orang sedang duduk di pesta mewah. Karena Yangmu adalah pengantin wanita, dia secara alami duduk di samping Luan. Saat pesta pernikahan dimulai, kenam wanita itu secara alami memberi selamat kepada Yangmu. Namun karena mereka akrab dengan keluarganya, semua orang mengatakannya dengan nada bercanda. Itu tidak menambah rasa malu Yangmu. Sebaliknya, hal itu membuatnya sangat lega dan perlahan-lahan dia berani menatap semua orang. Terutama, dia berani menatap kecantikan Yang. Si cantik yang tentu saja hanya akan berbahagia untuk putrinya. Faktanya, hatinya selalu dipenuhi rasa bersalah. Tidak peduli apa, putrinya lah yang pertama kali mengungkapkan kesan baik terhadap Luan. Hari ini, dia akhirnya bisa melepaskan beban berat di hatinya. Perjamuan pernikahan akan segera berakhir. Malam ini masih waktu bagi Luan dan Yangmu untuk berduaan. Adapun Liulan, Kong Yan, dan Suang Er, Liu Yi tidak bisa membiarkan Luan menikahi seorang wanita setiap hari. Jadi, dia mengatur pernikahan Liulan satu minggu kemudian. Tentu saja, Liulan tidak keberatan. Luan juga sama. Baginya, yang terpenting saat ini adalah berkultivasi. Dia tidak ingin diganggu oleh hal lain. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Empat hari kemudian. Banyak klan teratas dan klan kelas tiga yang masih bekerja sama. Mereka semua tahu bahwa meskipun mereka berhasil memasuki delapan benua kuno dan klan Hachiko belum muncul, bukan berarti perang telah usai. Semua sekte telah bersembunyi dan mulai bertarung dengan mereka. Hanya ketika semua sekte dihancurkan, perang dapat dianggap sebagai kemenangan nyata. Dengan kata lain, aliansi sekte terus-menerus membunuh tentara binatang aneh secara diam-diam. Dan pasukan binatang aneh juga merencanakan cara menemukan tempat persembunyian sekte tersebut dan memusnahkannya. Pada tahap ini, perang akan menjadi sangat panjang. Aliansi sekte masih menyerang sesuai aturan. Selain itu, mereka berencana mengubah tempat persembunyiannya setiap bulan, sehingga semakin sulit menemukan binatang aneh. Namun, kecerdasan para binatang aneh teratas tidak lebih rendah dari kecerdasan manusia. Sangat mudah untuk menemukan sekte tersebut. Selama mereka bisa menemukan peluang yang tepat, mungkin mereka bisa mencabut sehelai rambut dan menggerakkan seluruh tubuh. Mereka dapat menemukan tempat persembunyian semua sekte dalam satu gerakan. Dan kunci suksesnya adalah menjaring masyarakat. Sekte-sekte tersebut menggunakan perang gerilya, yang merupakan hal baik bagi aliansi binatang aneh. Mereka tidak takut sekte mengambil tindakan. Mereka takut sekte tersebut akan bersembunyi dan tidak melakukan apapun. Selama mereka dapat menangkap sekelompok manusia manapun yang pergi menjalankan misi, mereka dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang sekte tersebut. Oleh karena itu, aliansi binatang aneh mulai merencanakan cara memikat orang-orang sekte tersebut. Dari pergerakan aliansi sekte tersebut, mereka dapat memperkirakan kebiasaan sekte tersebut, daerah mana yang suka mereka datangi, dan ciri-ciri daerah tersebut. Aliansi sekte juga sangat cerdas. Mereka tidak akan pernah pergi ke tempat yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Dengan kata lain, aliansi binatang aneh harus memprediksi pergerakan orang-orang sekte selanjutnya dan menunggu mereka datang. Meskipun sekte tersebut memiliki banyak tim, delapan benua kuno terlalu besar. Ketika tersebar, itu hanyalah titik-titik kecil. Terlalu sulit untuk menemukannya. Lebih penting lagi, setiap tim sekte memiliki lebih dari 20 orang, yang berarti mereka harus memiliki setidaknya 20 binatang aneh. Terlebih lagi, mereka pastilah monster kelas satu. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa mereka bisa berdiri sejajar dengan manusia. Jika mereka ingin menang, mereka harus mengirimkan lebih banyak binatang aneh. Tiga hari yang lalu, aliansi binatang aneh telah mengirim banyak binatang aneh untuk menunggu orang-orang sekte tersebut. Namun, mereka belum menerima kabar apapun. Untungnya, Strain Beast bersabar. Mereka masih bisa bersembunyi dan menunggu. Dan hari ini, pagi-pagi sekali, aliansi sekte telah mengirimkan lebih dari 150 tim ke berbagai tempat di delapan benua kuno. 2464 Setiap sekte mengirimkan lebih dari lima tim, dan persatuan APS mengirimkan satu tim, tetapi Luan dan Yao sering keluar untuk membunuh binatang aneh. Namun, keduanya tidak keluar hari ini. Luan merasa bahwa dia dapat memahami lebih banyak hal dari perasaan, roh, dan kekuatan ruang. Bagi dia saat ini, ini jauh lebih bermanfaat daripada pergi berlatih. Kabar pernikahan Luan dan Yangmu memang tidak bisa disembunyikan. Dia langsung memberitahu semua anggota Ice Fire Union dan sekutunya. Semua orang sedikit banyak terkejut karena Luan menikahi Yangmu sebagai istrinya. Bagaimanapun, hubungan antara Yangmu dan si cantik yang bukanlah rahasia. Meskipun semua orang tahu bahwa Yangmu juga anggota klan Lu, mereka sedikit banyak merasa bahwa Luan akan takut karena perbedaan hubungan. Sepertinya mereka terlalu banyak berpikir. Setelah sekutu mengetahui hal ini, dan Luan tidak pernah dengan sengaja meminta sekutu untuk merahasiakannya, hal ini dengan cepat menyebar ke seluruh sekte dalam beberapa hari. Karena itu, Luan memang dimarahi banyak orang di belakangnya. Bahkan orang-orang dari sekte cahaya segudang membenci Luan dan memarahi Luan bahwa dia lebih buruk dari binatang. Bahkan sekte cahaya segudang jarang mengambil tindakan terhadap putri mereka sendiri. Bahkan jika Yangmu adalah putri orang lain, itu masih keterlaluan. Sejujurnya, jika tindakan Luan sebelumnya tidak mengganggu, dan bahkan banyak orang menghormati bakat, kekuatan, dan karakter Luan, maka masalah ini benar-benar membuat sebagian besar orang di semua sekte merasa muak dengan Luan. Karena masalah ini, rasa hormat orang-orang terhadap Luan di dalam hati mereka sangat berkurang. Tidak peduli seberapa kuat Luan, tidak peduli seberapa tinggi harapan sekte terhadapnya, sangat menjijikkan baginya untuk melakukan hal tercelah seperti itu. Liu Yi tentu saja mendengar banyak rumor. Karena itu, dia tidak membiarkan Yangmu pergi ke markas aliansi untuk rapat hari ini. Sebaliknya, dia malah membiarkan Su Yunyan pergi, agar Yangmu tidak dituding dan memberikan terlalu banyak tekanan padanya. Di pagi hari, Dong Hua Sun memimpin tim dan 20 orang keluar untuk menjalankan misi lagi. Seperti biasa, aliansi es dan api beroperasi secara normal. Meskipun mereka sekarang bersembunyi di bawah tanah dan para anggota tidak memiliki misi yang harus dilakukan kecuali guru surgawi tingkat 8, Liu Yi telah meminta mereka untuk meningkatkan pelatihan dan meningkatkan kekuatan mereka. Tidak lama kemudian, Su Yunyan kembali dari markas besar aliansi. Karena mereka bersembunyi, aliansi sekte hanya akan mengumpulkan intelijen dua kali sehari di pagi dan malam hari, dan tidak setiap saat. Tentu saja, masih ada orang-orang dari berbagai klan di aliansi sekte, tetapi mereka tidak terlalu penting. Setelah pertemuan tersebut, Su Yunyan muncul di kantor Liu Yi. Liu Yi melihat kertas di tangannya dan bertanya tanpa mengangkat kepalanya, ada berita. Membalas master aliansi, seperti biasa, tidak ada berita apapun yang patut Anda perhatikan, jawab Su Yunyan, tetapi nada di akhir suaranya jelas menjadi lebih ringan dan panjang. Meski tidak jelas, namun tetap tidak luput dari penilaian Liu Yi. Liu Yi meletakkan kertas di tangannya dan menatap Su Yunyan. Jelas sekali bahwa pihak lain ragu-ragu. Dia berkata, katakan saja. Su Yunyan tercengang. Dia tidak menyangka ketua aliansi akan mengetahuinya. Dia hanya bisa berkata, dalam pertemuan hari ini, banyak orang yang mempertanyakan tentang yangmu. Mendengar ini, Liu Yi sedikit mengernyit dan berkata, bagaimana? Mereka bertanya mengapa Luan menikahi putri istrinya, Su Yunyan sedikit malu dan berkata, dan mengapa Luan tidak menghadiri pertemuan akhir-akhir ini. Mereka ingin Luan memberikan penjelasan. Liu Yi semakin mengernyit saat mendengar itu. Tampaknya dampak dari masalah ini lebih besar dari yang dia kira. Kemungkinan besar semua orang tidak akan merasa lega jika ditunda. Pada saat ini, Liu Yi menatap Su Yunyan dan bertanya, apakah menurutmu apa yang dilakukan Luan salah? Yah, Su Yunyan sedikit ragu. Dia tahu bahwa pikirannya tidak bisa lepas dari pandangan ketua aliansi, jadi dia berkata dengan jujur, memang itu tidak benar. Mendengar jawaban Su Yunyan, Liu Yi tidak terkejut, tapi alisnya masih semakin berkerut. Dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Su Yunyan boleh pergi. Hanya Liu Yi yang tersisa di kamar. Dia sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Haruskah dia menundanya sampai semua orang secara bertahap lupa atau beradaptasi, atau haruskah dia mengambil inisiatif untuk menjelaskannya? Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, semakin dia menjelaskan, akan semakin buruk jadinya. Hasilnya akan bertolak belakang dengan keinginannya, yang akan membuat semua orang semakin muak. Pada saat ini, Liu Yi tiba-tiba teringat pada Yue Rong. Dia harus mengakui bahwa kekuatan etiket sangat kuat. Kini, dia benar-benar bisa merasakannya. Dia juga bisa merasakan sedikit tekanan yang harus ditanggung oleh masyarakat Temi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Delapan benua kuno terletak di sebuah negara kecil di Barat Daya. Di langit, total 24 orang menerobos udara dan bergerak maju dengan cepat. Tim ini secara alami berasal dari aliansi sekte. Mereka berasal dari sekte api karma. Kedua puluh empat biksu itu bergerak maju dengan cepat di langit. Tim ini hanyalah satu dari lima tim dari sekte api karma. Setiap sekte membunuh sejumlah besar binatang aneh, dan sekte api karma tidak terkecuali. Namun, dibandingkan dengan sekte lain, rute sekte api karma sedikit berbeda. Itu adalah, sekte api karma terutama memilih tempat-tempat dengan kuil Buddha yang terkenal atau besar. Itu benar. Inilah perbedaan antara sekte api karma dan sekte lainnya. Sekte lain memilih tujuan mereka secara setengah acak, tetapi sekte api karma memiliki banyak target yang akurat. Sekte api karma adalah perpanjangan dari agama. Dapat dimengerti bahwa mereka tidak ingin umat Buddha menderita. Lagi pula, membunuh binatang aneh dan menyelamatkan manusia adalah sama kemanapun mereka pergi. Mengapa tidak membantu beberapa orang percaya mereka? Sekte api karma tidak bodoh. Mereka tidak pergi ke negara-negara besar atau kuil-kuil yang memiliki sumber daya penting di dekatnya. Sebaliknya, mereka memilih kuil-kuil di negara-negara menengah dan negara-negara kecil. Misalnya, hari ini, setelah menyelamatkan sekelompok orang dan menanyakan lokasi kuil paling terkenal di negaranya, mereka bergerak maju dengan cepat. Meskipun negara-negara kecil sangatlah besar, namun tidak sebesar itu bagi guru surgawi tingkat delapan. Apalagi jaraknya pun tidak jauh. Oleh karena itu, rombongan orang ini tiba di luar candi pada siang hari. Ini jauh di dalam pegunungan. Untuk menunjukkan bahwa mereka jauh dari dunia sekuler, sebagian besar kuil memilih untuk dibangun jauh di pegunungan. Kuil ini tidak kecil. Wilayahnya meliputi seluruh puncak gunung. Namun saat ini sudah rusak. Meski tidak rusak total, namun bobrok di mana-mana. Bahkan ola kuil pun sama. Patung Buddha tersebut terekspos di luar dan bahkan patung Buddha tersebut dipecah menjadi beberapa bagian besar. Orang-orang dari sekte api karma tidak bisa membiarkan patung dan kuil Buddha menjadi begitu bobrok. Oleh karena itu, 24 orang tersebut segera terbang menuju candi dan mulai memperbaikinya. Bagi guru surgawi tingkat delapan, memperbaiki kuil adalah hal yang mudah. Namun menurut aturan Buddha, melihat Buddha harus disembak, bahkan patung Buddha yang mereka bangun dan perbaiki pun harus disembak. Oleh karena itu, setelah candi selesai diperbaiki, 24 orang tersebut berkumpul di aula candi dan memulai ritual keagamaannya. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Bas! Getaran spasial yang mengerikan muncul seketika. Suara sepertinya tertelan. Yang lebih cepat dari suara adalah kekuatan. Namun, 24 biksu dari sekte api karma bereaksi sangat cepat. Tubuh mereka gemetar dan mereka berdiri bersama. Ketika mereka melepaskan kekuatan mereka, mereka, yang memiliki garis keturunan yang sama, membiarkan kekuatan mereka bertumpuk dan menyatu. Pada saat kritis, mereka membentuk lonceng emas yang menyelimuti aula kuil. Ledakan. Berdengung. Kekuatan mengerikan itu langsung menghantam gunung dan lonceng emas. Ini menghasilkan suara mendengung yang sangat keras yang menyebabkan tubuh dan pikiran semua makhluk hidup di dunia gemetar. Ini adalah pertahanan unik dari sekte api karma. Saat bertahan, suara dan kekuatan yang dihasilkan cukup mempengaruhi kesadaran musuh. Kekuatan yang mengenai lonceng emas menyebar keluar, membentuk dampak kedua. Kekuatan yang menakutkan secara langsung menghancurkan pegunungan di sekitarnya yang awalnya tidak besar. Selanjutnya, lubang dalam yang lebih dalam dari ketinggian asli gunung itu muncul. Lonceng emas hanya menyelimuti aula candi dan bukan seluruh candi. Dengan kata lain, selain aula candi, seluruh candi hancur dalam sekejap. Itu dalam keadaan hancur menjadi bubuk atau bahkan menghilang. Penghancuran kuil adalah penghinaan terbesar terhadap agama Buddha dan sekte api karma. Wajah ke-24 biksu itu langsung berubah pucat. Setelah ledakan, mereka segera melihat sekeliling dari dalam lonceng emas. Namun, saat mereka melihat pemandangan di sekitar mereka, tubuh mereka gemetar hebat. Dunia telah berubah dari siang hingga tengah malam. Hampir tidak ada cahaya. Di dunia, jumlah binatang mistis menutupi langit. Binatang mistik raksasa yang tak terhitung jumlahnya berada di langit dan ke segala arah. Hal yang sama terjadi di lubang yang dalam. Mereka sepenuhnya menutup semua rute pelarian bagi 24 biksu. Jumlah binatang mistik setidaknya dua kali lipat jumlah biksu. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Menghadapi situasi seperti itu, bahkan orang paling bodoh pun akan tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan. Binatang mistis ini telah lama menyergap, dan kuil adalah jebakan mereka. Ekspresi ke-24 biksu berubah dari pucat menjadi sangat serius. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa lepas dari pertempuran ini. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati. 2465 Malam itu, di Ice Fire Union di bawah Gurun Gobi, Dong Hua Sun dan yang lainnya telah kembali dari misi mereka dan melaporkan situasi serta hasilnya kepada Liu Yi. Mereka akan menuju ke aliansi sekte dalam 15 menit, sehingga berbagai sekte akan mengumpulkan informasi. Namun, Liu Yi ragu siapa yang akan dikirim ke aliansi sekte malam ini? Haruskah dia melepaskan Su Yunyan atau mengirim anggota keluarganya untuk menjelaskan situasi klan Lu kepada semua orang? Jika anggota keluarganya pergi, Liu Yi pasti akan pergi sendiri. Dia tidak akan merasa nyaman menyerahkannya pada wanita lain. Masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan aliansi sekte, namun jika tidak ditangani dengan baik, akan mudah bagi orang lain untuk memanfaatkan situasi tersebut dan menimbulkan masalah. Saat Liu Yi sedang berpikir dan bersiap untuk membuat keputusan akhir, seorang tetua tiba-tiba muncul di pintu dan berkata dengan cemas, pemimpin, ada berita dari aliansi sekte. Liu Yi terkejut, melihat lelaki tua itu terlihat bingung, dia bertanya, berita apa? Saya belum tahu. Tetua itu dengan cepat berkata, tapi sepertinya ini ada hubungannya dengan operasi hari ini. Kumpulkan semua perwakilannya. Liu Yi sedikit mengernyit. Jika itu adalah sesuatu yang sangat penting, Su Yunyan tidak bisa pergi. Meskipun dia sangat mempercayai Su Yunyan, orang luar akan berpikir bahwa statusnya tidak cukup tinggi dan akan berpikir bahwa dia tidak peduli dengan pertemuan tersebut. Sepertinya kali ini, dia harus mengirim seseorang dari klan Lu. Oke, Liu Yi berkata, saya mengerti. Anda boleh pergi. Setelah tetua itu pergi, Liu Yi menarik napas ringan dan bangkit untuk pergi sendiri. Namun, saat dia hendak pindah ke pintu, sesosok tubuh masuk dari pintu. Itu tidak lain adalah Luan. Melihat Luan, Liu Yi terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan berjalan ke arah Luan, untuk sementara keluar dari pengasingan. Ya, Luan mengangguk. Memang, dia telah mengasingkan diri selama beberapa hari setelah menikah. Dia baru saja keluar dan mendengar banyak berita dari orang lain, terutama tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia datang mencari Liu Yi. Dia tidak ingin dia memikul tanggung jawab ini dan ingin melihat apakah dia bisa turun tangan. Apakah kamu akan pergi ke aliansi? Luan bertanya. Ya, Liu Yi mengangguk lembut dan berkata, sepertinya telah terjadi sesuatu. Kita harus pergi dan melihatnya. Luan tahu bahwa Su Yunyan pergi ke sana akhir-akhir ini, jadi dia berkata, aku pergi. Liu Yi terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengetahui tujuan Luan, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini tidak mudah untuk ditangani. Suamiku, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Lebih baik aku pergi. Semuanya dimulai karena aku, jadi aku harus menghadapinya. Jika kamu pergi, aku tidak tahu bagaimana musuh-musuh itu akan mengejekmu. Luan memandang Liu Yi dan berkata dengan serius, serahkan padaku. Melihat desakan Luan, Liu Yi tidak khawatir Luan akan mengacaukan segalanya, tapi dia khawatir Luan akan diejek oleh orang-orang ini. Namun, Liu Yi tidak menolak kali ini karena dia tahu Luan tidak akan berubah pikiran. Baiklah, suamiku, harap berhati-hati. Liu Yi berkata, mengenai tindakan sekte tersebut, Anda tidak perlu berkomentar terlalu banyak. Ikuti saja pendapat semua orang. Aku akan mendengarkanmu. Luan berkata sambil tersenyum. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di suatu tempat di bawah tanah di delapan benua kuno, di markas besar aliansi. Perwakilan dari 31 sekte tiba satu demi satu. Mereka semua adalah guru surgawi tingkat sembilan, dan banyak dari mereka dipromosikan dari wakil guru sekte menjadi guru sekte dan guru sekte. Suasananya jelas berbeda dari beberapa hari terakhir. Terutama ketika master sekte Juenian dari sekte api karma tiba, wajahnya sangat serius dan muram, dengan emosi yang kuat. Bukan hanya Juenian, tapi ada juga orang berwajah ungu lainnya. Itu adalah master sekte Sukeming dari sekte Guangyu. Wajah Sukeming dipenuhi amarah, dan matanya seram. Setelah sampai, dia duduk dengan marah di kursi. Ekspresi marahnya membuat semua orang merasa tidak nyaman. Secara bertahap, semua orang tiba. Di ujung kerumunan, transfer Array terbuka di luar, dan sesosok tubuh keluar. Kemunculan sosok ini langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang menoleh untuk melihat, dan orang ini menjadi fokus perhatian. Benar? Itu adalah Luan. Dia keluar dari transfer Array sendirian. Bahkan keempat sekutu Ice Fire Union pun terkejut. Mereka tidak menyangka Luan akan datang secara pribadi. Pernikahan Luan baru-baru ini telah menimbulkan banyak diskusi. Bukan hal yang baik baginya untuk tampil sekarang. Penampilan Luan membuat mata semua orang menjadi dingin. Emosi yang mereka ungkapkan berbeda-beda, tetapi tidak ada keraguan bahwa sebagian besar emosi tersebut negatif. Tidak peduli apa, menikahi yang muh sangat sulit untuk mereka terima. Setelah Luan muncul, dia tidak mengatakan apapun. Dia berjalan langsung ke kursi Ice Fire Union, mengangguk ke sekutu di kedua sisi, dan duduk. Segera, perwakilan dari 32 sekte semuanya duduk. Pengumpulan informasi biasa tentu saja tidak memerlukan orang-orang ini untuk datang, jadi tidak ada seorang pun yang berminat untuk mendengarkan informasi yang tidak penting. Master Sekte Bumi, Huang Ding, menoleh untuk melihat Sekte Apikarma. Itu benar, orang yang memanggil semua orang ke sini tidak lain adalah Sekte Apikarma. Tuan Juenian. Huang Ding membuka mulutnya dan bertanya, saya ingin tahu apa yang terjadi hingga membuat tuannya begitu marah dan mengumpulkan semua orang di sini. Wajah Tuan Juenian menjadi semakin pucat. Dia membuka mulutnya dan berteriak dengan suara berat, Tepat sebelum saya tiba, dua dari lima tim yang dikirim oleh Sekte Apikarma belum kembali. Banyak perwakilan yang mendengar ini dan tubuh mereka bergetar. Ada persyaratan ketat untuk waktu pengembalian. Lebih baik kembali lebih awal daripada terlambat. Jika tidak, hal itu akan dianggap sebagai kemalangan. Jika kedua tim tidak kembali, kemungkinan besar kedua tim akan menemui kesialan. Ini adalah pertama kalinya sebuah tim menemui kemalangan setelah Sekte tersebut bersembunyi. Huang Ding mengerutkan kening dan bertanya, tidak ada satu orang pun yang kembali. Tidak, suara Juenian terdengar berat. Wajah semua orang jelas terlihat berat. Tidak ada satupun dari lusinan Master Surgawi tingkat 8 dari kedua tim yang lolos. Mereka telah bertemu dengan binatang mistik tingkat 9 atau sejumlah besar binatang mistik tingkat 8. Namun, tidak peduli berapa banyak binatang mistik tingkat 8 yang ada, satu atau dua orang pasti bisa melarikan diri, kecuali mereka disergap. Binatang mistik tingkat 9 memiliki status yang sangat tinggi. Selain itu, tekanan dari Sekte Guru Surgawi tingkat 9 juga sangat besar. Tidak mungkin bagi mereka untuk terburu-buru berkeliaran di tempat-tempat tandus itu, jadi kemungkinan besar akibatnya adalah yang terakhir. Mereka telah disergap. Ini adalah pertama kalinya tim Sekte menemui kesialan. Mereka tidak menyangka dua tim akan menemui nasib sial sekaligus. Sebagian besar Sekte tidak mengetahui kebiasaan tim Penatua yang dikirim oleh Sekte Apikarma. Hanya sekutu mereka yang tahu sedikit tentang hal itu, jadi mereka mengira Sekte Apikarma benar-benar tidak beruntung. Namun, masih sangat mengejutkan bahwa binatang mistik mulai melakukan serangan balik dengan begitu cepat. Begitu mereka menangkapnya hidup-hidup dan memperoleh informasi, itu akan berdampak besar pada seluruh Sekte. Saat Huang Ding membuka mulutnya dan hendak bertanya lagi, suara lain tiba-tiba terdengar lebih dulu. Tidak ada pasukanku yang kembali. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Mereka semua berpaling untuk melihat. Orang yang berbicara adalah Su Kuming. Semua orang memperhatikan bahwa ekspresi Su Kuming tidak benar. Mereka tidak menyangka hal itu terjadi karena hal yang sama. Semua orang tidak bisa tidak melihat satu sama lain lagi untuk melihat apakah ada sekte lain yang mengalami masalah yang sama. Namun, tidak ada. Hanya ada dua sekte, Sekte Apikarma dan Sekte Guangyu. Kedua sekte ini adalah musuh Bebu Yutan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan berada di perahu yang sama sekarang. Sungguh mengejutkan. Bahkan Yuan Yan tidak menyangka hal ini. Dia menoleh untuk melihat Su Kuming. Su Kuming terus berbicara dengan keras, Ini adalah tim yang dipimpin oleh tetua inti dari Sekte Guangyu. Mereka adalah yang terkuat di antara lima tim. Mereka pasti tidak akan menemui kesialan tanpa alasan. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Mereka memandang Su Kuming dengan kaget. Semua orang yang hadir cerdas. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa ada makna tersembunyi dalam kata-kata Su Kuming. Pemimpin Sekte Su, apa maksudmu? Huang Ding bertanya dengan rasa ingin tahu. Maksudku adalah, kecuali mereka bertemu dengan binatang mistik pangkat sembilan, mustahil tidak ada dari mereka yang kembali. Su Kuming segera berteriak, Saya percaya bahwa semua orang tahu bahwa ini pasti jebakan yang dibuat oleh binatang mistik. Namun, saya hanya berpikir bahwa saya kurang beruntung dan telah disergap oleh binatang mistik. Namun, sesuatu terjadi pada karma Sekte Api juga. Menurutku tidak sesederhana itu. Huang Ding semakin bingung saat mendengar ini. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia bertanya, Mungkinkah ada hal lain? Itu benar. Su Kuming segera berteriak dengan marah. Saya curiga ada mata-mata dari binatang mistik di aliansi. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua perwakilan yang hadir tersentak dan memandang Su Kuming dengan heran. Kemudian, semua orang menyadari bahwa Su Kuming telah menoleh ke sisi lain. Semua orang mengikuti pandangannya. Akhirnya pandangan mereka berhenti pada satu orang. Semua orang terkejut lagi. Fokus pandangan mereka adalah Luan. 2.466 Faktanya, Sekte Guangyu memiliki rute khusus mereka sendiri. Mereka berbeda dari sekte lain. Bahkan Sekte 100 senjata yang berspesialisasi dalam menempas senjata dan peralatan pertahanan serta Sekte Langit yang berspesialisasi dalam memurnikan pil tidak memiliki dampak besar pada fondasi sekte tersebut setelah mereka bersembunyi. Ini karena mereka memiliki senjata dan pil yang cukup dan kekuatan mereka yang sebenarnya berasal dari rakyatnya, bukan senjata dan pil. Namun, Sekte Guangyu berbeda. Sekte Guangyu menggunakan racun dan memiliki permintaan racun yang sangat besar. Racun dapat dikonsumsi dan seluruh Sekte Guangyu memiliki permintaan racun yang sangat besar setiap hari. Tanpa racun, kekuatan seluruh Sekte akan sangat berkurang. Jumlah binatang aneh yang mereka bunuh yang mereka laporkan ke aliansi Sekte adalah palsu. Jumlah sebenarnya jauh lebih rendah. Seringkali, mereka keluar untuk mengumpulkan sumber daya dan hanya membunuh binatang aneh di sekitar sumber daya. Oleh karena itu, binatang aneh itu juga menemukan polanya dan menunggu mereka di sekitar sumber daya beracun. Melihat semua orang memandangnya, Luan sedikit bingung. Dia akhirnya tahu apa artinya menjadi seorang pria yang duduk di rumah tapi masalah datang dari langit. Dia hanya duduk di sana tanpa melakukan apapun, namun dia disebut mata-mata oleh orang lain. Namun, ini bukanlah hal yang baik. Luan mengerutkan kening dan melihat sekeliling sebelum berhenti di Su Kuming dan berkata, Pemimpin Sekte Su, mengapa kamu menatapku? 31 Sekte, mengapa harus Sekte Guangyu dan Sekte Apikarma? Su Kuming berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu bisa membersihkan namamu? Luan mengerutkan kening dan berkata, Sepertinya kamu masih belum mempelajari prinsip mengandalkan bukti dalam segala hal. Jika kamu punya bukti, tunjukkan secara langsung. Jika tidak, jangan bicara omong kosong seperti tiga tahun. Anak tua. Semua orang kaget saat mendengarnya. Meskipun suara Luan normal, kata-katanya menunjukkan bahwa dia tidak peduli pada Su Kuming. Anda, Su Kuming berdiri dan menatap Luan dengan marah. Namun, Su Kuming tidak berani mengambil tindakan. Terlebih lagi, kata-kata kuat Luan memiliki efek yang jelas. Luan tidak menjelaskan sama sekali, tapi sikapnya membuat orang lain semakin sulit percaya bahwa itu adalah ulah Liga APS. Bahkan jika Ice Fire Union terkait dengan ras Sky Tiger, mereka telah menyelidiki ras Sky Tiger. Mereka memang dikucilkan oleh banyak ras lain dan berada dalam situasi sulit. Dan bahkan jika persatuan APS ingin membocorkan rahasianya, bagaimana mereka bisa mengetahui rute Sekte Api Karma dan Sekte Guangyu. Rute-rute ini hanya diketahui oleh sekte mereka sendiri, jadi mereka tidak dapat menyalahkan orang lain. Berhentilah berdebat. Moche, ketua Sekte dari Sekte Pemakan Surga, berkata dengan suara yang dalam, tanpa bukti, kita seharusnya tidak mengucapkan kata-kata yang akan merusak aliansi. Binatang-binatang aneh telah memulai serangan balik mereka. Setiap orang harus lebih berhati-hati di masa depan agar tidak kehilangan terlalu banyak tenaga. Semua orang mengangguk, serangan balik dari binatang aneh itu memang merupakan sinyal penting. Bahkan mereka, sebagai guru surgawi tingkat 9, harus berhati-hati. Sungguh disayangkan bahwa tim dari Sekte Apikarma dan Sekte Guang Yu telah hilang, namun kedua sekte tersebut harus bersiap untuk mencegah orang-orang mereka sendiri membocorkan informasi dan mempengaruhi sekte dan aliansi. Setelah ini, semua orang mendiskusikan cara menyembunyikan berita tentang aliansi sekte sebanyak mungkin. Bahkan jika beberapa tim atau orang ditangkap, hal itu tidak akan mempengaruhi keseluruhan operasi aliansi sekte, dan meminimalkan dampaknya. Selama seluruh proses, Luan tidak mengucapkan sepatah kata pun atau mengungkapkan sikap apapun. Dia diam-diam mendengarkan diskusi semua orang dan mencoba yang terbaik untuk mengingat apa yang dikatakan semua orang sehingga dia bisa memberitahu Liu Yi ketika dia kembali. Namun, apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi. Selama diskusi, banyak orang memandang Luan dari waktu ke waktu. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, pandangan semua orang terlihat sangat jelas. Merasakan tatapan ini, Luan tidak mengatakan apapun dan mendengarkan dengan tenang seolah dia tidak melihat apapun. Namun, ketika semua orang hampir selesai berdiskusi, tidak ada yang langsung bangkit dan pergi. Perlahan, pandangan semua orang terfokus pada Luan, dan seluruh pemandangan perlahan menjadi tenang. Luan secara alami menyadari bahwa semua orang sedang melihatnya, tapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa dan hanya duduk diam di sana. Adegan itu sunyi senyap, dan setelah sepuluh napas, seseorang akhirnya berbicara. Orang yang berbicara tidak lain adalah Master Sekte dari Sekte Apikarma, Ju Enian. Matanya dingin ketika dia berkata, saya mendengar bahwa pemimpin aliansi Lu mengalami peristiwa yang membahagiakan baru-baru ini. Meskipun ini adalah peristiwa yang membahagiakan, itu sangat sarkastik. Luan memandang Ju Enian dan berkata dengan tenang, memang ada peristiwa yang membahagiakan. Saya tidak menyangka Master dari Sekte Tenang Enam Indera akan mengkhawatirkan hal ini. Jantung semua orang berdetak kencang. Ju Enian segera mengerutkan kening dan berkata dengan lantang, masalah ini telah menjadi bahan tertawaan dunia. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Ju Enian langsung memecah kesunyian. Semua orang memandang Luan. Kali ini, apa yang dikatakan Ju Enian memang benar yang mereka katakan? Menghadapi tatapan semua orang yang bertanya-tanya, Luan tidak mengatakan apapun kepada Ju Enian. Sebaliknya, dia memandang semua orang dan berkata, itu benar. Saya memang menikah dengan Yangmu. Si cantik Yang dan Yangmu memang ibu dan anak. Hal ini memang bertentangan dengan etika. Tanggung jawabnya adalah saya terlalu serakah. Mendengar Luan mengucapkan kata-kata ini dengan begitu bersih dan tenang, hati semua orang sedikit tersentuh. Setidaknya Luan tidak membantah. Berani berbuat dan berani mengakui patut dipuji. Namun, berani melakukan dan berani mengakui tidak bisa menjadi tindakan etis. Kesalahan Luan masih merupakan kesalahan besar. Faktanya, tidak hanya itu, Luan mengambil tanggung jawab pada dirinya sendiri. Dia tidak mengatakan hal seperti, kamu dan aku bersedia. Itu untuk melindungi Yangmu. Jika dia berkata, kamu dan aku bersedia, semua orang akan mengira Yangmu menyerangnya. Karena dia telah menjadi suami Yangmu, dia harus melindunginya. Dunia luar mengira itu karena dia menggunakan kesadaran spiritualnya sebagai pengorbanan. Dia tidak perlu menyangkalnya. Benar saja, Wang Hong dari All Lightshake membuka mulutnya dan berkata dengan nada mengejek, tampaknya pengorbanan kesadaran spiritual adalah hal yang baik. Aliansi Master Lu telah membuka awal yang baik untuk semua orang. Luan mendengar kata-kata itu dan memandang Wang Hong. Ia tidak menyangkal pengorbanan kesadaran spiritual, tetapi berkata, setiap orang berhak mengatakan bahwa saya salah. Hanya orang seperti Anda yang tidak memenuhi syarat. Sekalipun saya jahat, saya tidak akan seburuk itu dengan memperlakukan istri dan anak perempuan saya sebagai alat seperti Sekte Semua Cahaya. Anda, Wang Hong mengerutkan kening. Dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh prestis Luan. Dia tidak menyangka Luan akan berani melawan saat ini. Luan sama sekali tidak memandang Wang Hong. Dia datang ke sini bukan untuk bertengkar, tapi untuk menyelesaikan masalah. Dia memandang semua orang dan berkata dengan serius, saya tahu semua orang menginginkan penjelasan, tapi sayangnya, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Yangmu telah menjadi istriku, ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Saya mengambil inisiatif untuk menikahi dua wanita. Jika menurut Anda perilaku saya tidak pantas, saya akan mendengarkan kritik dan ajaran Anda. Tetapi jika Anda ingin saya mengubah keadaan, itu tidak mungkin. Jika Anda merasa kritik saja tidak cukup, Anda bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan. Luan berkata dengan serius, jika ada yang bisa kulakukan, aku tidak akan menolak. Mendengar kata-kata Luan, 31 orang yang hadir menjadi ragu-ragu. Mereka bahkan saling berbisik. Faktanya, banyak orang ingin Luan menceraikan Yangmu untuk mengakhiri perilaku memberontak tersebut. Tapi barusan, Luan telah menolak sebelumnya, yang membuat semua orang merasa sedikit jijik. Mereka tidak tahu apa lagi yang bisa mereka minta. Luan duduk di kursi, diam-diam menunggu hasil diskusi orang-orang ini. Setelah 10 napas berlalu, seseorang tiba-tiba berbicara tanpa peringatan. Suara itu datang dari kanan Luan. Itu bukan seseorang, itu adalah pemimpin sekte Flower Moon, Li Tang. Saya ingin bertanya, apa hak Anda untuk ikut campur dalam urusan keluarga orang lain? Suara Li Tang terdengar jelas saat dia bertanya kepada semua sandera. Semua orang tercengang dan menoleh untuk melihat Li Tang. Tidak ada yang mengira seseorang akan membela Luan saat ini, dan Li Tang lah yang dikenal sebagai bulan dingin di dalam bunga. Sebagai seorang wanita, dia harus menghindari Luan. Mengapa dia membela orang seperti itu? Itu tidak benar. Ju E Nian memandang Li Tang dan berkata dengan tegas, jika itu masalah keluarga biasa, tentu saja saya tidak akan ikut campur. Tetapi jika itu melanggar aturan, bagaimana saya bisa hanya berdiri dan menonton? Jika aturan tidak mengizinkannya, biarkan aturan yang melakukannya. Atau Anda pikir andalah aturannya? Li Tang tidak menghindarinya sama sekali. Dia memandang Ju E Nian dan berkata dengan dingin, menurutku Tuhan tidak sebersih itu. Mengambil nyawa orang lain bahkan lebih tidak bisa ditoleransi. Saya ingin tahu berapa banyak nyawa yang telah Anda ambil. Berapa banyak nyawa tak berdosa yang telah kamu ambil. Saya ingat ketika Anda menjadi pemimpin sekte, Anda membunuh saudara Anda sendiri. Apakah ini dianggap tidak dapat ditoleransi? Apakah Anda ingin memberikan penjelasan kepada semua orang? Semua orang memandang Li Tang. Beberapa dari mereka mengerutkan kening, sementara yang lain berpikir keras. 2467. Mendengar perkataan Li Tang, wajah Ju E Nian menjadi gelap. Li Tang benar. Saat itu, bukan dia yang bisa menjadi pemimpin sekte. Menurut hirarki sekuler, kakak laki-lakinyalah yang lebih kuat darinya. Namun, setelah kakak laki-lakinya menjadi pemimpin sekte, kekuatan Ju E Nian secara bertahap melampaui kakak laki-lakinya, jadi dia meminta kakak laki-lakinya untuk posisi pemimpin sekte. Kakak laki-lakinya tidak memberikannya, jadi Ju E Nian membunuh kakak laki-lakinya. Adapun bagaimana dia membunuhnya, tidak ada yang tahu. Namun, mereka yakin dia tidak membiarkan siapapun hidup. Dia bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk hidup. Ini selalu menjadi hal yang tabu bagi Ju E Nian. Terutama setelah Ju E Nian menjadi pemimpin sekte, tak seorang pun di sekte api karma diizinkan menyebutkannya lagi. Kalau tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Orang-orang dari sekte lain tidak perlu meminta penolakan. Ju E Nian membunuh guru surgawi tingkat 9 dari sektenya sendiri hanya akan menguntungkan mereka. Sekarang Li Tang menyebutkannya lagi, dan di depan 31 sekte, itu adalah tamparan publik di wajah Ju E Nian. Tidak ada yang mengira Li Tang akan melakukan hal seperti itu. Tampaknya tekat Li Tang untuk berdiri di sisi Lu An lebih kuat dari yang diperkirakan siapapun. Wajah Ju E Nian pucat pasti. Dia mengertakkan gigi tetapi tidak tahu bagaimana membantahnya. Orang-orang yang hadir dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok setuju dengan perkataan Li Tang. Siapa di sini yang tidak melakukan kesalahan apapun? Kesalahan terbesar di dunia adalah mengambil nyawa seseorang. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka telah membunuh semua orang jahat? Benar sekali, mereka telah membunuh orang-orang baik. Namun, sebagian orang tidak berpendapat demikian. Su Keming segera berkata, membunuh orang berarti membunuh orang. Menikahi seorang istri berarti menikahi seorang istri. Apakah menurut Anda pembunuhan saya yang salah terhadap orang baik memiliki dampak yang lebih besar pada dunia, atau dampak Lu An? Li Tang hendak membantah tapi dihentikan oleh Lu An. Lu An tidak memandang Su Keming. Sebaliknya, dia berkata kepada semua orang, saya baru saja mengatakan bahwa Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda ingin saya lakukan. Namun, Anda hanya dapat mengajukan permintaan sekarang. Setelah pertemuan ini, saya tidak ingin ada yang membicarakan masalah ini. Kalau tidak, aku akan memperlakukanmu sebagai musuh bebuyutanku. Semua orang terdiam lagi. Mereka menundukkan kepala dan berpikir, tapi tidak tahu harus berkata apa. Harus dikatakan bahwa kata-kata Li Tang berdampak besar pada situasi. Sebelum mereka berbicara, mereka harus memikirkan apa yang telah mereka lakukan. Begitu saja, 10 menit berlalu, dan tidak ada yang berinisiatif untuk mengatakan apapun. Lu An telah menunggu cukup lama dan berkata, jika kamu tidak memiliki permintaan apapun, jangan sebutkan ini lagi di masa mendatang. Tunggu. Pada saat ini, Joo Enian tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan ekspresi muram, bagaimana hal yang tidak etis seperti itu bisa dilewati begitu saja. Bahkan jika Anda tidak menceraikannya, Anda harus menulis permintaan maaf kepada semua orang di dunia. Buku. Itu tidak mungkin. Lu An memandang Joo Enian dan berkata, atau kamu bisa memberitahu dunia apa yang telah kamu lakukan. Sebagai seorang junior, aku sangat ingin tahu tentang masa lalu. Kami sedang membicarakanmu sekarang. Joo Enian melotot marah dan berteriak. Kalau begitu aku sudah mengatakan bahwa aku tidak setuju. Lu An memandang Joo Enian, dan matanya perlahan menjadi gelap. Dia berkata, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Anda. Wajah Joo Enian menjadi hijau karena marah. Dia mengepalkan tangannya seolah hendak meledak. Lu An sama sekali mengabaikan Joo Enian, berdiri, dan berkata kepada semua orang yang hadir, apakah ada orang lain yang punya permintaan? Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jika tidak, aku akan pergi. Dengan itu, Lu An berdiri di sana selama sepuluh napas. Setelah tidak ada yang berbicara, dia membungkuk kepada semua orang dan berbalik untuk pergi. Semua orang menyaksikan Lu An memasuki susunan teleportasi dan menghilang dari pertemuan. Semua orang saling memandang. Pertemuan telah selesai, dan tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Mereka berbalik dan pergi satu demi satu. Pada akhirnya, hanya Joo Enian dan Su Keming yang tersisa duduk di sana. Joo Enian dan Su Keming adalah musuh Bebu Yutan, tapi mereka juga musuh Bebu Yutan Lu An. Dan tidak ada keraguan bahwa Lu An lebih penting di hati mereka. Mereka semua ingin Lu An mati. Dan mulai sekarang, itu lebih dari sekedar keyakinan untuk menyelamatkan umat manusia. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, di bawah Gobi, aliansi APS. Susunan teleportasi terbuka, dan Lu An muncul langsung di kantor Liu Yi. Liu Yi secara alami ada di sana. Ketika dia melihat Lu An, dia segera bangkit dan berjalan. Dia bertanya dengan cemas, bagaimana kabarnya? Lu An memberitahunya tentang serangan terhadap sekte Apikarma dan sekte Guangyu, termasuk kata-kata sukeming selama pertemuan tersebut. Liu Yi mengerutkan kening, trik murahan semacam ini tidak ada gunanya selain untuk membuat orang jijik. Kemudian, Lu An bercerita tentang pertengkaran dalam pertemuan tersebut. Ketika Liu Yi mendengar Li Tang berbicara mewakilinya, dia menganggup dengan serius. Karena tidak ada yang mengajukan permintaan, masalah ini dianggap selesai. Liu Yi menarik napas ringan, memandang Lu An, dan berkata, suamiku, pergi dan temui saudarimu. Dia berada di bawah banyak tekanan akhir-akhir ini. Lu An menganggup dan berkata, oke. Setelah meninggalkan kantor Liu Yi, Lu An langsung terbang ke pavilion pribadi di utara. Karena Yang Mu awalnya bertanggung jawab atas aliansi sekte, dan tidak banyak hal yang harus dilakukan dalam pertemuan aliansi, dia tidak punya banyak pekerjaan. Seringkali, dia tinggal di pavilion pribadi. Setelah kembali ke pavilion, Lu An menyebarkan persepsinya dan segera menemukan Yang Mu. Dia datang ke pintunya. Dong Dong. Setelah mengetuk pintu, Lu An mendorong pintu hingga terbuka. Yang Mu, Yang sedang membaca, menoleh. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah Lu An, dia segera meletakkan buku itu karena terkejut dan menyapa Lu An. Suami, Yang Mu berseru dengan gembira. Dia dulu iri dengan gelar ini, tapi sekarang dia akhirnya memiliki kekuatan untuk mengatakannya. Lu An tersenyum dan memeluk Yang Mu. Dia berkata, apa yang kamu lihat? Buku tentang rasa spiritual, Yang Mu ada di pelukan Lu An. Wajahnya masih merah setelah pernikahan. Dia berkata, Pewarisnya memiliki rasa spiritual yang kuat dan merupakan satu-satunya orang di sekte kota ungu yang dapat menggunakan rantai ungu pemimpin jiwa pada rasa spiritual. Saya ingin menggunakannya sebelumnya, tetapi tidak bisa. Baru-baru ini, saya berpikir untuk mengubah metode saya dan mencobanya sesuai dengan metode saya sendiri. Lu An menganggup ketika mendengar ini. Warisan tersebut memang memiliki pengaruh yang besar terhadap ahli warisnya, namun ia sama sekali tidak bisa mengabaikan garis keturunan dan kemampuan pewarisnya. Hanya dengan menggabungkan warisan dengan dirinya sendiri dan menemukan jalan miliknya dia dapat mengeluarkan kekuatan terkuatnya, dan itu tidak boleh sama. Saya baru saja pergi ke aliansi sekte. Lu An berkata dengan lembut. Saat kata-kata Lu An keluar, Yang Mu dalam pelukannya terkejut. Dia tidak menyangka Lu An akan pergi. Dia segera berkata dengan cemas, apakah mereka mempersulit suami. Untung, Lu An tersenyum dan berkata, masalahnya telah diselesaikan. Mereka tidak meminta apapun. Mendengar perkataan Lu An, mata Yang Mu tiba-tiba memerah. Saat ini, dia berada di bawah banyak tekanan. Dia takut pernikahannya dengan Lu An akan merugikan Lu An. Sekarang, dia akhirnya bisa meredakan semua tekanan. Melihat istrinya, Lu An tersenyum dan memeluknya lagi. Dia berkata, Jangan khawatir, saya di sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dalam tujuh hari. Dalam aliansi sekte, ada dua tim dari dua sekte yang mulai bertarung dengan binatang aneh. Namun, tidak seperti sekte api dan sekte guangyu, kedua tim ini tidak disergap. Sebaliknya, mereka bertemu satu sama lain secara kebetulan. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Namun, dalam situasi di mana binatang aneh memimpin, kedua tim memilih untuk mundur. Bagaimanapun, perang gerilya adalah soal jumlah dan serangan mendadak. Ini bukanlah konfrontasi terbuka. Kedua tim beruntung tidak ada yang meninggal. Selain itu, mereka membawa kembali banyak informasi tentang binatang aneh itu. Hal ini membuat tim sekte besar lebih berhati-hati. Untungnya, delapan benua kuno terlalu besar. Oleh karena itu, mereka hanya bertemu dua kali dalam tujuh hari. Namun, tidak ada keraguan bahwa pasukan binatang aneh akan mengirimkan lebih banyak tim untuk menemukan sekte tersebut. Hari-hari berikutnya akan lebih sulit. Dalam tujuh hari, Luan hanya keluar untuk satu misi. Sisa waktunya, dia berkultivasi dalam pengasingan. Terlebih lagi, dia tidak beristirahat sejenakpun. Menumbuhkan semangat bukanlah masalah besar. Namun, menghitung kekuatan ruang menghabiskan banyak kesadaran jiwanya. Luan, yang mengunci diri di kamar, hampir terjatuh beberapa kali. Namun, dia akan berubah menjadi roh untuk membiarkan lautan kesadaran dan lautan kesadarannya beristirahat. Setelah tujuh hari, yaitu hari ini, seseorang yang sudah setengah bulan tidak dilihatnya akhirnya kembali. Itu tidak lain adalah Yue Rong. Melihat Yue Rong kembali, apakah itu Luan atau orang-orang dari keluarga Lu, mereka semua menghela nafas lega. Ini berarti kemarahan Yin Lin telah meredah. Dia tidak menyebabkan kerusakan nyata pada aliansi. Ketika Yue Rong mendengar bahwa Luan telah menikah dengan Yang Mu, matanya bersinar. Hal semacam ini tidak berarti apa-apa baginya. Orang Temi tidak boleh berhubungan seks dengan saudara-saudaranya. Namun, mereka tidak membatasi orang lain. Oleh karena itu, di matanya, menikahi Yang Mu adalah hal yang sangat normal. Setelah Yue Rong kembali, Luan harus memikirkan tindakan bersama selanjutnya. Jika orang Temi tidak bisa melakukannya, haruskah mereka pergi ke suku Futeng? 2468 Setelah berdiskusi dengan keluarganya, Luan memutuskan untuk pergi. Dia tidak bisa menghentikan seluruh rencana hanya karena tentangan dari masyarakat Temi. Lagipula, Sengoku pun berharap manusia bisa bersatu kembali. Bahkan jika itu tidak bisa membalikkan keseluruhan perang, itu pasti akan mengurangi tekanan pada manusia dan membuat binatang aneh itu waspada. Klan Futeng merupakan klan dengan susunan terkuat selain empat klan kuno. Bahkan Sekte 6 jalan sangat terpisah dari klan Futeng. Apalagi setelah Luan mempelajari Futeng Arai, dia memahami kemampuan klan ini dengan lebih baik. Klan Futeng juga merupakan klan dengan garis keturunan khusus. Namun, garis keturunan ini tidak mengalami peningkatan kekuatan yang berarti. Kemampuan terbesarnya adalah kemampuannya merasakan berbagai atribut, yang bisa mencapai tingkat yang menakutkan. Kemampuan yang kuat untuk merasakan atribut inilah yang memungkinkan mereka membuat susunannya lebih misterius dan tepat. Namun, jumlah orang di klan Futeng terlalu sedikit. Pemimpin klan Futeng mengatakan hanya tersisa 9 orang, tidak termasuk dirinya. Mereka hanya bisa bertahan hidup dengan bantuan masyarakat Temi. Namun, meski jumlah orangnya sedikit, Luan harus pergi. Jika klan Futeng bisa bergabung, itu akan menjadi awal yang baik. Ini akan berdampak positif pada aliansi klan lainnya. Luan memiliki susunan teleportasi yang mengarah langsung ke klan Futeng. Setelah berdiskusi, dia memutuskan untuk pergi sendiri. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Di atas lautan yang tak berujung. Dibandingkan sebelum tahun ini, lautan lebih tenang dari sebelumnya. Semua perang dan konflik telah berpindah ke delapan benua kuno. Konflik di laut jauh lebih sedikit. Di langit, cahaya putih tiba-tiba menyala. Gerbang dunia abadi sudah lama tidak muncul di lautan ini. Kemudian, sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan. Itu benar. Terakhir kali, Luan dan Liu Yi datang ke sini bersama. Setelah menghancurkan susunannya dan pergi, mereka terbang sejauh 100 mil sebelum berhenti untuk membangun gerbang dunia abadi. Saat itu, Luan mengira dia telah menghindari pandangan klan Futeng. Namun, pemimpin klan Futeng melihat semuanya. Berdiri di langit, hanya lautan yang terlihat. Tidak ada yang lain, bahkan sebuah pulau pun tidak. Namun, Luan tidak terkejut sama sekali. Ia segera terbang ke bawah dan berhenti setelah terbang kurang dari 100 kaki di atas permukaan laut. Masih ada lautan kosong di depannya, tapi Luan mengangkat tangannya dan mendesak ke depan. Segera, sensasi kuat muncul di telapak tangan Luan. Kemudian, dengan telapak tangannya sebagai titik awal, cahaya menyelaukan langsung menyebar ke segala arah, membentuk busur besar. Benar, ada formasi di sini. Namun, formasi ini sangat kuat sehingga bisa menutupi seluruh pulau dan menyembunyikannya. Tidak hanya formasi susunan yang muncul, tetapi juga aktif. Luan langsung masuk dan menginjak pantai. Saat Luan berdiri diam, dua sosok terbang dengan kecepatan tinggi dan muncul di depan Luan. Siapa ini? Keduanya berdiri kurang dari 5 kaki dari Luan. Ketika mereka melihat wajah Luan, mereka terkejut dan berkata, Itu kamu. Aku Luan. Aku datang untuk mengganggumu sekali. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Saya di sini untuk mengunjungi Patriark Futeng. Tolong beritahu dia. Mereka berdua tidak bisa menahan nafas saat mereka melihat ke arah Luan. Baru dua tahun berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu, namun kekuatan orang ini telah meningkat pesat hingga sedemikian rupa. Benar-benar mengejutkan, bahkan keduanya merasakan tekanan yang sangat berat. Tunggu di sini. Salah satu dari mereka menarik nafas dalam-dalam dan segera pergi, meninggalkan yang lain untuk berjaga di sini. Lagi pula, Luan pernah ke sini sekali. Ketika dia menghancurkan formasi, semua orang sangat terkejut dan tidak terlalu waspada terhadap Luan. Segera, orang yang pergi kembali dan berkata kepada Luan, Patriark mengundangmu. Ikutlah denganku. Keduanya langsung memimpin jalan menuju gunung yang berada di tengah pulau. Segera, mereka sampai di hutan dan memasuki posisi tengah. Beberapa rumah kayu muncul di depan mereka. Luan pernah ke sini sebelumnya, jadi dia secara alami tahu bahwa disinilah tempat tinggal Patriark Futeng. Pintu rumah kayu yang paling mencolok terbuka. Patriark Futeng sedang duduk bersila dan terlihat jelas dari luar. Dia tampak sangat muda, seperti seorang pemuda. Dua orang di depan berhenti dan memberi isyarat kepada Luan bahwa dia boleh pergi sendiri. Luan terus berjalan ke depan dan berhenti di depan pintu rumah kayu. Junior Luan, maaf telah mengganggu Patriark Futeng lagi. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sangat sopan. Patriark Futeng perlahan membuka matanya dan menatap Luan yang berdiri di depan pintu. Dia berkata, Saya mengatakan bahwa Anda akan datang kepada saya lagi, tetapi saya tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Tampaknya dampak dari masalah ini lebih serius daripada yang saya kira. Luan terkejut dan tidak berbicara. Masuk. Patriark Futeng mengangkat tangannya dan berkata, Saya sudah mengajari Anda formasi Futeng dan formasi Futeng. Anda bukan orang luar lagi. Ya, Luan menganggup dan masuk ke dalam rumah. Setelah memasuki rumah, Patriark Futeng mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Luan untuk duduk. Ada bantal di kedua sisinya, jadi Luan mengambil bantal dan duduk. Melihat Patriark Futeng lagi, Luan tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Tidak ada keraguan bahwa Patriark Futeng sangat kuat dan berada di level yang sama dengan Yin Lin. Namun, auranya jelas tidak stabil saat terakhir kali mereka bertemu. Bahkan Luan pun bisa merasakannya. Saat itu, ada barisan di sekelilingnya. Patriark Futeng terlahir kembali di tubuh orang lain. Sepertinya dia sudah sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh barunya. Kurang dari Futeng Array Essentials lebih besar dari dan kurang dari Futeng Array Teknik lebih besar dari yang diberikan Patriark Futeng kepada Luan. Hampir semuanya merupakan rahasia klan Futeng. Satu-satunya susunan yang tidak dimiliki oleh Patriark Futeng adalah susunan di sekelilingnya. Hanya dia yang mengetahuinya. Itu disebut kurang dari Array Kehidupan Kekal lebih besar dari. Ini bisa sangat meningkatkan peluang untuk bertahan hidup setelah merampas tubuh orang lain. Dengan kata lain, usia sebenarnya Patriark Futeng adalah sebuah misteri. Bahkan orang temi yang memiliki hubungan baik dengannya pun tidak mengetahuinya. Katakan padaku, kata Patriark Futeng. Apa yang kamu mau dari aku? Luan tidak bertele-tele. Setelah memberitahunya situasi delapan benua kuno saat ini, dia langsung ke pokok permasalahan. Saya ingin menyatukan semua ras manusia untuk melawan binatang aneh. Setelah Luan selesai, keheningan terjadi. Patriark Futeng tidak mengatakan apapun. Dia bahkan tidak bereaksi apapun. Dia hanya melihat ke arah Luan. Ditatap seperti itu, Luan merasa sedikit tidak nyaman. Setelah beberapa nafas, dia bertanya, Senior, bagaimana menurut Anda? Patriark Futeng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Sebelum menjawab pertanyaan Anda, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Senior, tolong, kata Luan segera. Jika seseorang telah tinggal di suatu tempat selama lebih dari seratus tahun, tetapi diusir oleh orang kuat lainnya dalam satu tahun terakhir, dan sekarang orang tersebut akhirnya memiliki kesempatan untuk kembali ke tempat itu, saya ingin bertanya. Siapa yang melakukannya? Milik tempat ini, Patriark Futeng memandang Luan dan berkata dengan tenang, Siapa perampok sebenarnya? Luan tidak tahu harus berkata apa. Sebelum klan Hachiko berkuasa, benua itu adalah tempat di mana manusia dan binatang aneh hidup berdampingan. Patriark Futeng berkata, Namun, dari sudut pandang manusia, apa yang dilakukan klan Hachiko adalah benar. Mereka melakukan banyak hal untuk memperkuat posisi penguasa umat manusia di benua ini. Saya yakin Anda tidak tahu apa yang mereka lakukan sekarang. Seseorang akan memberitahumu nanti. Mendengarkan Patriark Futeng, Luan membuka mulutnya setelah beberapa nafas. Senior, maksudmu, kamu tidak ingin terlibat dalam masalah ini? Pertama, saya tidak mau. Kedua, saya tidak punya kemampuan. Ketiga, tidak perlu. Patriark Futeng berkata, Saya akan mengatakan sesuatu yang tidak ingin Anda dengar. Bahkan jika semua orang di dunia mati, lalu kenapa? Selama klan Hachiko masih ada, benua tersebut akan tetap menjadi milik umat manusia. Apa yang dilakukan klan Hachiko 10.000 tahun yang lalu, masih bisa mereka lakukan sekarang. Luan menganggup dengan serius. Diakuinya, Patriark Futeng pasti lebih berpengetahuan darinya. Namun, dia juga mengetahui bahwa Patriark Futeng sudah mengutarakan pendapatnya. Itu adalah, dia menolak untuk berpartisipasi. Karena sikap pihak lain sangat tegas, Luan tidak perlu mengganggunya lagi. Dia hanya bisa berdiri dan berkata, Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku harus pergi ke klan lain. Terima kasih sudah bertemu denganku. Setelah itu, Luan membungkuk dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, Sang Patriark tertegun dan bertanya, Klan lain. Bagaimana Anda tahu di mana klan lainnya berada? Senior, Sengoku memberitahuku. Luan tidak menyangka pihak lain akan menanyakan hal ini, tapi dia tetap menjawab dengan jujur. Perang berperang. Mata Patriark Futeng menjadi dingin dan berkata, Kamu melakukan ini karena Sengoku menyetujuinya. Luan juga sedikit bingung. Pihak lain sepertinya sangat prihatin dengan hal ini, jadi dia menjawab dengan jujur, Ya. Patriark Futeng mengerutkan kening. Setelah dua tarikan napas, dia berkata dengan suara yang dalam, Tunggu, Biarkan aku memikirkannya. 2469. Luan tercengang. Dia tidak menyangka keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Tampaknya pengaruh negara-negara berperang terhadap ras manusia sebelumnya lebih besar dari yang dia bayangkan. Atau, Pemimpin klan Futeng terlalu tua. Dia berasal dari 10.000 tahun yang lalu, jadi dia lebih sentimental. Pemimpin klan Futeng mengerutkan kening dan merenung. Luan duduk lagi tetapi tidak berbicara. Dia menunggu dengan tenang. Pemimpin klan Futeng tidak membiarkan Luan menunggu terlalu lama. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Luan. Matanya berubah dari keraguan menjadi tekat. Dia berkata, Karena ini adalah ide Sengoku, saya bersedia membentuk aliansi dengan Anda. Luan kaget saat mendengar ini. Dia sangat gembira dan dengan cepat berkata, Terima kasih, senior. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku membuat keputusan ini berdasarkan pertimbanganku sendiri. Suara pemimpin klan Futeng sangat berat. Kalian pernah melihat klan Futeng? Dulunya adalah ras manusia yang besar, tapi sekarang kita hanya tinggal 10 orang, termasuk saya. Saya telah menunggu kesempatan tertentu. Saya ingin menunggu lebih lama lagi, tetapi karena Sengoku berinisiatif mencari balapan lain, berarti waktunya telah tiba. Tidak perlu menunggu lagi. Pemimpin klan Futeng menarik nafas dalam-dalam lagi, yang cukup untuk menunjukkan kegugupannya. Dia berkata dengan suara rendah, dunia sedang berubah. Lebih baik berkumpul lebih awal daripada terburu-buru. Luan terkejut. Dia tidak mengerti apa maksud pemimpin klan Futeng. Namun, itu bagus asalkan pihak lain bersedia membantu. Menurut rencana Liu Yi, ras sekutu ini tidak dapat bergabung dengan aliansi es dan api. Kalau tidak, itu tidak baik bagi kedua belah pihak. Akan lebih mudah bagi ras-ras ini untuk tidak menyukai satu sama lain. Oleh karena itu, aliansi surgawi baru didirikan dan semua ras kuno dikumpulkan dalam aliansi ini. Tentu saja, tidak ada keraguan bahwa pemimpin aliansi surgawi adalah Luan dan keluarga Lu. Atas permintaan Liu Yi, pemimpin aliansi surgawi memiliki kekuatan yang besar. Paling tidak, seluruh sekutu harus mematuhi perintah kolektif yang diberikan. Kalau tidak, tidak ada gunanya membangun aliansi. Itu hanya memaksa orang untuk berkumpul. Perpecahan akan mengalihkan perhatian Luan dan Liu Yi. Manajemennya relatif ketat. Pemimpin klan Futeng sedikit mengernyit, tapi yang mengejutkan, dia tidak keberatan. Sebaliknya, dia berkata, selama kita bisa menang pada akhirnya dan memimpin klan Futeng bangkit kembali, kita harus menderita. Ras Futeng telah bersembunyi di laut selama bertahun-tahun, jadi penderitaan apa ini? Saya percaya pada penilaian Sengoku terhadap orang-orang. Tidak akan ada masalah jika Anda memimpin tim. Terima kasih atas pengakuanmu, senior. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Di bawah gurun Gobi di delapan benua kuno. Susunan teleportasi menyala di kantor Liu Yi, dan Luan keluar. Liu Yi dan Yang Meiren keduanya ada di sana. Melihat Luan telah kembali, dia segera berdiri untuk menyambutnya. Liu Yi bertanya, Suamiku, bagaimana kabarnya? Luan tersenyum dan berkata, Ras Futeng bersedia bergabung dengan aliansi manusia surga. Segera, Liu Yi menunjukkan senyum bahagia dan gembira, begitu pula Yang Meiren. Kedua gadis itu sangat gembira hingga mereka melompat ke pelukan Luan. Namun kedua gadis itu juga sangat jelas bahwa balapan Futeng hanyalah satu perlombaan. Meski akhirnya mereka memulai, bukan berarti jalan di depan akan mudah. Pemimpin klan Futeng berkata bahwa dia bisa menemaniku membujuk ras lain. Luan menyampaikan kabar baik kedua. Dia berkata, dia mengatakan bahwa ras Futeng memiliki banyak hubungan dengan banyak ras dalam 10 ribu tahun terakhir. Bahkan dalam seribu tahun terakhir, mereka masih memiliki hubungan dengan banyak ras. Kemungkinan dia membantu membujuk mereka lebih tinggi. Kedua gadis itu semakin senang saat mendengar ini. Tampaknya pemimpin klan Futeng berada di bawah tekanan lebih dari yang mereka bayangkan karena berkurangnya jumlah anggota ras mereka sendiri. Begitu dia bersedia bekerja sama, kesediaannya untuk bekerja sama jauh lebih besar dari yang mereka duga. Saya sudah memberi tahu mereka lokasi spesifik aliansi manusia surga. Pemimpin klan Futeng berkata bahwa mereka akan sampai di sana dalam waktu 10 hari, dan 10 orang semuanya akan sampai di sana. Luan berkata, dan mulai besok dan seterusnya, dia akan menemaniku mencari ras manusia lain. Lokasi spesifik yang dia berikan bahkan lebih lengkap daripada semoku. Bagaimanapun juga, umat manusia di lautan sedikit banyak perlu saling menjaga, dan mereka juga perlu saling menjaga. Oke. Liuyi mengangguk, dan berkata setelah berpikir sejenak, suamiku perlu berkultivasi, dan orang terbaik untuk mengelola aliansi manusia surga dalam keluarga adalah saudari Yao. Tapi sister Yao juga perlu berkultivasi, dan dia tidak pandai mengatur aliansi dan urusan, jadi. Liuyi menoleh untuk melihat Yang Meiren dan berkata, kakak adalah pilihan terbaik. Jika kakak juga ingin berkultivasi, kamu hanya bisa melepaskan kakakmu. Yang Meiren mengangguk ringan saat mendengar ini. Dia juga memahami bahwa budidaya Yao tidak dapat ditunda. Setelah berpikir serius, dia berkata, kalau begitu, saya akan pergi dengan Muir dulu. Setelah berada di jalur yang benar, kami akan memutuskan berdasarkan situasinya. Oke. Liuyi mengangguk dan berkata, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dalam tiga hari berikutnya, Luan bepergian dengan pemimpin klan Futeng untuk menemukan ras manusia yang tersembunyi di lautan. Karena tindakan inilah Luan mengetahui bahwa ada begitu banyak ras dalam umat manusia. Di antara empat ras yang mereka temui, ras terbesar beranggotakan sekitar 500 orang, dan dua di antaranya memiliki kekuatan yang setara dengan guru surgawi tingkat 9. Kekuatan mereka memang sudah cukup bagus, namun meski begitu, mereka tetap perlu bersembunyi agar bisa bertahan. Ras terkecil beranggotakan sekitar 30 orang, namun salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan guru surgawi tingkat 9. Ini adalah syarat yang diperlukan untuk kelanjutan balapan. Jika tidak ada satupun pembangkit tenaga listrik seperti itu, mustahil untuk bertahan hidup di lautan. Namun, sayang dan sakit hati karena pemimpin klan Futeng dan Luan telah memunjungi total 15 ras manusia dalam lima hari terakhir, namun hanya tersisa empat ras ini. Tempat di mana ras lain awalnya tinggal entah kosong atau telah berubah menjadi reruntuhan. Tidak ada jejaknya. Setelah mengetahui situasi ini, Luan dan Yao pergi ke Sengoku bersama untuk melapor kepada Guru Abadi dan Permaisuri Abadi. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka juga sangat sedih. Kecepatan kepunahan ternyata lebih cepat dari yang mereka kira. Jika ini masalahnya, meskipun semua ras manusia bersatu, itu tidak akan banyak membantu. Awalnya, Yuan mengira kekuatan setengah dari aliansi Sekte setara dengan kekuatan setengah dari aliansi Sekte, tapi sekarang sepertinya dia salah besar. Itu hanya setara dengan kekuatan satu kubu. Setelah mencari selama tiga hari, pemimpin klan Futeng dapat melihat bahwa Luan sedang cemas. Luan memang sangat cemas karena ingin berkultivasi dan tidak ingin membuang waktu. Pemimpin klan Futeng menawarkan pengganti Luan untuk mencari ras lain. Luan sangat berterima kasih dan kembali ke Ice Fire Union untuk terus berkultivasi. Dua hari lagi berlalu. Dalam lima hari ini, aliansi Sekte menjadi lebih berhati-hati dalam Perang Gerilya. Untungnya, hanya satu tim yang menemui musuh, dan tidak ada yang terbunuh. Namun, Liu Yi selalu merasakan sedikit kegelisahan. Sama seperti Luan yang percaya pada intuisinya dalam kultivasi dan pertempuran, Liu Yi sangat percaya pada intuisinya dalam perencanaan secara keseluruhan. Perasaan tidak nyaman ini jelas bukan tanpa dasar. Pasti ada alasan kenapa dia merasa ada yang tidak beres. Untuk mengetahui alasannya, Liu Yi duduk di kantor dan mengumpulkan semua informasi terkini. Menurut klasifikasinya sendiri, dia menyebarkannya di atas meja dan terus mencari hubungan yang tidak dia temukan. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencari dan bagaimana dia menghubungkan informasi tersebut, dia tidak dapat menemukan informasi lebih lanjut. Mungkinkah, rasa tidak nyaman ini datang dari luar informasi? Saat Liu Yi mengerutkan kening dan merenung, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Pintunya tidak tertutup. Liu Yi menoleh dan menemukan bahwa orang yang berdiri di depan pintu bukanlah orang lain, tetapi Yang Mu. Kamu di sini. Liu Yi meletakkan informasi di tangannya dan memandang Yang Mu. Sejak Yang Mu menjadi istri Luan, Liu Yi tidak bisa memandang Yang Mu dengan mata yang sama seperti sebelumnya. Dalam hatinya, Yang Mu selalu menjadi junior. Namun kini, posisi mereka sama. Dalam dua hari terakhir, si cantik Yang dan Yang Mu sedang berurusan dengan urusan aliansi surgawi. Hubungan keduanya tidak terpengaruh. Sebaliknya, mereka menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Keterasingan yang terbentuk sejak si cantik yang menjadi istri Luan telah hilang sama sekali. Liu Yi bertanya, mengapa kamu kembali? Ada hal yang istimewa. Yang Mu berdiri di depan Liu Yi dan berkata dengan enggan, kepala Futeng berkata bahwa ada klan tersembunyi di delapan benua kuno. Dia sudah bertemu dan menyapa mereka. Namun mereka meminta kami mengambil inisiatif untuk berdiskusi. Liu Yi bingung. Itu berarti mereka harus meninggalkan area bawah tanah yang aman dan pergi ke tempat lain yang tidak diketahui. Biasanya, hal itu bukanlah masalah besar. Namun, saat itu adalah masa perang. Liu Yi telah memerintahkan bahwa tindakan apapun di tanah tersebut harus dilakukan dengan persetujuannya. Itu sebabnya Yang Mu datang untuk bertanya pada Liu Yi. Namun, karena Ketua Futeng sudah berdiskusi dengan mereka, seharusnya tidak ada masalah. Dia menganggup dan berkata, kalau begitu kamu harus pergi. Oke, setelah mendapat izin, Yang Mu menganggup dan pergi. Setelah Yang Mu pergi, Liu Yi terus melihat informasi di atas meja dan mulai mencari lagi. 2470 Dengan izin Liu Yi, Yang Mu kembali ke markas bawah tanah Liga Surgawi dan bersiap untuk pergi ke perlombaan darat bersama pemimpin klan Futeng. Perlombaan ini disebut Ras Eru. Kekuatan mereka berhubungan dengan racun. Namun, itu berbeda dengan racun dari Sekte Guangyu. Racun Ras Eru berasal dari garis keturunan mereka dan merupakan milik kekuatan mereka sendiri, tidak seperti racun dari Sekte Guangyu. Seperti halnya beberapa ular tidak berbisa dan ada pula yang berbisa. Namun, si cantik Yang, yang bertanggung jawab atas Liga Surgawi, berpikir lebih baik berhati-hati. Mungkin karena kecantikan yang memusuhi Sekte Guangyu, dia berperasangka buruk terhadap semua orang yang membawa racun. Si cantik yang tidak ingin putrinya pergi, tapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak dapat menunda kemajuan Liga Surgawi karena perasaan pribadinya. Karena itu, dia setuju untuk melepaskan putrinya, sementara dia tetap tinggal untuk mengurus balapan lainnya. Termasuk balap Futeng, kurang dari 800 orang dari 5 balapan yang datang. Ruang bawah tanah yang besar di Liga Surgawi lebih dari cukup untuk menampung mereka. Setiap ras ditugaskan ke area yang terpisah, tetapi setiap orang ditakdirkan untuk tinggal di ruang yang sama. Tentu saja hal ini juga disetujui oleh semua ras. Setelah hidup sendiri selama puluhan ribu tahun, mereka akhirnya memiliki ras lain sebagai sahabat. Ini adalah sesuatu yang patut dirayakan. Meskipun si cantik Yang dan Yangmu keduanya adalah guru Surgawi tingkat delapan, karena hubungan antara Luan dan Semoku, para pemimpin klan sangat menghormati kedua wanita itu dan tidak memiliki niat untuk menyinggung perasaan mereka. Setelah Yangmu dan pemimpin klan Futeng melapor ke Beauty Yang, meninggalkan Liga Surgawi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di hutan lebat di delapan benua kuno. Di sini sangat sepi. Orang bisa mendengar kicauan burung di luar hutan. Ada banyak hewan kecil berlarian dan bermain di hutan. Suasananya benar-benar damai. Tentu saja, kota itu tidak hancur akibat perang. Pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba muncul di langit. Cahaya menyilaukan yang tiba-tiba memecah kesunyian. Dua sosok keluar. Itu adalah Yangmu dan pemimpin klan Futeng. Sekarang pemimpin klan Futeng telah memulihkan kekuatannya sepenuhnya, mereka berdua aman. Keduanya dengan cepat turun dari langit, melewati rindangnya pepohonan dan mendarat di rumputan. Udara di sini sangat segar. Tidak ada kabut beracun sama sekali. Ini benar-benar berbeda dari apa Yang Yangmu bayangkan. Melihat ekspresi Yangmu yang sedikit terkejut, Patriark Futeng bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum dan berkata, suku eru tidak sejahat yang kamu kira. Racunnya ada di tubuh mereka. Kecuali mereka bertarung, sebaliknya, mereka biasa mengobati racun orang lain. Mereka adalah balapan yang sangat santai. Mendengar penjelasan Patriark Futeng, Yangmu menganggup lembut. Tekanan di hatinya sedikit lega, tapi dia masih sedikit gugup. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa lebih gugup saat melihat balapan ini dibandingkan saat dia berada di aliansi sekte. Seluruh tubuhnya tegang, seolah-olah. Dia merasakan bahaya. Ayo pergi, kata Patriark Futeng. Pintu masuknya ada di depan. Yangmu menatap kosong sejenak sebelum sadar kembali. Dia menganggup dan berkata, Baiklah. Keduanya bergerak cepat melewati hutan dan segera sampai di kolam di bawah air terjun di lembah. Patriark Futeng langsung melompat, dan Yangmu segera mengikuti, menuju ke dalam kolam. Kolam itu sangat dalam, kedalamannya lebih dari 200 kaki. Ketika mereka sampai di dasar kolam, terdapat sebuah lubang yang dibentuk oleh susunan khusus. Lubang itu panjang dan lebarnya 10 kaki, dan keduanya dengan mudah melewatinya. Setelah melewatinya, ada lorong gelap yang panjang. Mereka berdua berjalan lebih dari seribu kaki di lorong sebelum mereka melihat titik cahaya di kejauhan. Setelah seribu kaki lagi, mereka akhirnya mencapai ujung lorong. Suara mendesing. Mereka berdua melewati lorong itu, dan tiba-tiba ada perasaan terbuka di depan mata mereka. Di depan mereka ada ruang bawah tanah yang besar, dan ada beberapa bangunan di dalamnya, dan ada banyak orang yang bergerak di luar gedung. Diperkirakan secara kasar, jumlah orang di luar gedung itu lebih dari 100 orang. Tampaknya ini adalah balapan yang terpelihara dengan baik. Patriark Futeng dan Yangmu mendarat di tanah dari udara. Segera, sejumlah sosok terbang keluar dari gedung pusat dan muncul di depan mereka berdua. Di antara beberapa tokoh tersebut, Yangmu jelas merasakan tekanan berat dari sang pemimpin. Jelas sekali, kekuatan orang ini setara dengan guru surgawi tingkat 9, dan dia sangat kuat. Patriark Futeng datang menyambut mereka kemarin dan melakukan diskusi awal. Yangmu juga secara kasar mengetahui situasi di sini. Hanya ada satu orang kuat yang setara dengan guru surgawi tingkat 9, dan itu pasti orang di depannya. Saudara Huo, kita bertemu lagi. Patriark Futeng tersenyum dan berkata dengan keras. Benar, nama keluarga klan Eru adalah Huo, dan nama patriarknya adalah Huo Ning. Nama keluarga klan Futeng adalah Su, dan nama patriarknya adalah Su He. Saudara Su, Huo Ning juga tersenyum dan menyapa, lalu menoleh ketamu lain dan berkata, saya kira ini nona yang Mu. Itu benar. Tanpa menunggu Su He berbicara, Yangmu berkata pada dirinya sendiri, maaf mengganggumu kali ini, saya harap kita bisa berdiskusi dengan baik. Tentu saja. Senyuman Huo Ning semakin lebar, dan dia berkata dengan sopan, saya sudah menyiapkan jamuan makan, silakan masuk. Dengan itu, di bawah pimpinan Huo Ning, semua orang berjalan menuju gedung pusat. Selama proses tersebut, semua orang berbicara dan tertawa hingga mereka memasuki gedung dan datang ke jamuan makan di istana. Silakan duduk. Huo Ning mengangkat tangannya dan berkata, Yangmu dan Su He secara alami tidak akan malu dan berjalan ke kiri dan kanan. Setelah keduanya duduk, Huo Ning juga berjalan ke kursi kehormatan dan duduk. Mereka bertiga terus membicarakan beberapa hal yang tidak penting, sebagian besar membicarakan tentang bagaimana mereka melewati tahun-tahun ini, dan sebagian besar tentang masa lalu yang sulit. Percakapan seperti ini adalah yang paling bergema, dan juga membuka suasana diskusi setelah jamuan makan. Tak lama kemudian, makanan lezat itu disajikan oleh orang-orang dan ditaruh di meja mereka bertiga. Pada saat yang sama, anggur berkualitas juga disajikan. Entah itu aroma makanan lezat atau anggurnya, itu sangat menggoda. Bahkan Yangmu pun merasa memiliki rasa yang berbeda, apalagi Patriark Fu Teng yang selama ini tinggal di air laut yang jernih. Setelah anggur dan hidangan disajikan, Huo Ning berkata sambil tersenyum, Selamat menikmati, saya tidak punya apa-apa yang enak di sini, tapi jangan tidak menyukainya. Kenapa aku tidak menyukainya? Suhe jelas memiliki nafsu makan yang tinggi dan berkata, Kalau begitu, saya tidak akan sopan. Suhe mengambil sumpit, mengambil makanan indah itu dan mengirimkannya ke mulutnya. Di sisi lain, meskipun Yangmu tidak terlalu tertarik dengan makanannya, dia sudah ada di sini. Jika dia tidak makan satu atau dua suap, dia tidak akan memberikan muka kepada klan Eru, dan itu juga akan merugikan untuk diskusi nanti. Yangmu mengambil sepotong sayur dan memasukkannya ke dalam mulutnya secukupnya. Hidangan ini sangat harum, tapi sangat cocok dengan rasanya yang ringan. Adapun Suhe di sisi lain, dia tidak makan dengan elegan, tapi dia jelas tidak kasar. Huoning di kursi kehormatan melihat mereka berdua mencicipi makanan lesat dan tersenyum puas. Dia mengambil gelas anggur dan menuangkan segelas anggur penuh untuk dirinya sendiri, mengangkatnya dan berkata, Ini adalah anggur yang saya hargai selama bertahun-tahun. Saya bahkan tidak tahan untuk meminumnya sendiri. Silakan mencicipinya. Yangmu dan Patriark Fu Teng meletakkan sumpit mereka dan mengangkat gelas anggur mereka. Namun, dalam proses mengangkat gelas, mata yang mujelas sedikit bingung. Anggur yang berharga selama bertahun-tahun. Dia tidak tahu kenapa, dia merasa kalimat ini sangat aneh, tapi dia tidak tahu apa yang aneh saat ini. Dia hanya bisa mengangkat gelasnya. Setelah mereka bertiga saling bersulang, mereka semua minum. Anggur dingin masuk ke perut, tapi rasanya sangat manis dan harum. Aroma wine memang sangat kuat, tapi saat anggur masuk ke perut, tubuh Patriark Fu Teng tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, aura Patriark Fu Teng keluar dari tubuhnya seperti ledakan kekuatan dalam pertempuran. Huoning melihat ini dan tubuhnya bergetar. Matanya langsung berubah dingin, tapi dia tidak memilih untuk melindungi dirinya sendiri, dia juga tidak memilih untuk melindungi orang lain di istana. Sebaliknya, sosoknya menghilang dan langsung muncul di depan Yangmu. Dia menggunakan kekuatannya untuk melindungi Yangmu dan tidak membiarkannya terluka oleh aura ini. Sepertinya dia melindunginya, tapi mata Yangmu langsung kehilangan fokus. Tubuhnya bergetar dan langsung jatuh ke kiri, seolah dia berusaha menggunakan seluruh kekuatannya untuk jatuh ke tanah. Di sisi lain, wajah Patriark Fu Teng sangat muram. Matanya serius saat dia menatap Huoning di sisi berlawanan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu benar-benar keracunan. Kamu memang Patriark Fu Teng. Bahkan jika dia ditemukan oleh pihak lain, senyuman di wajah Huoning tidak hilang. Dia mencibir dan berkata, kamu sebenarnya bisa mengetahuinya seperti ini, tapi anggurnya sudah masuk ke perut. Bahkan kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Patriark Fu Teng bahkan lebih kesal. Tapi saat Huoning hendak bergerak, formasi Patriark Fu Teng tiba-tiba berkembang. Dia membuka mulutnya, dan dalam sekejap, bola cahaya membungkus semua anggur dan menyemburkannya ke depan.